Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah La hawla wa la kuwata illa billah wa mba'du Pemirsa TVMU di seluruh Indonesia Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jamaah pengajian bulanan Muhammadiyah Di gedung dakwah Muhammadiyah Menteng Raya 62 Hari ini kita kembali bertemu dalam pengajian bulanan Muhammadiyah Yang kali ini mengangkat tema tentang negara Pancasila dan bela negara Sebelum kita memulai pengajian kita pada malam hari ini Mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmala Bismillahirrahmanirrahim Kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasib Sofyan Dari Rumah Sakit Islam Jakarta, Jepaka Putih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 dan pusat Muhammadiyah ada Mas Abdul Muti sekretaris umum Muhammadiyah kemudian ada Pak Busrom Kodas ada Buya Yun Buya Yunahar Ilyas maksud saya Profesor Yunahar Ilyas jadi Pak kalau mau membuat pasukan bela negara kita lebih militan saya pikir orang yang tepat melatihnya itu ya Buya Yun itu pasti tepat sekali kemudian ada Pak Doktor Agus kemudian ada beberapa rektor Universitas Muhammadiyah dari seluruh Indonesia dari Pak Profesor Bambang Setiaji dan beberapa rektor mungkin duduk di belakang baik jamaah yang dimilihkan oleh Allah SWT serta pemirsa TVMU sebenarnya ketika bicara bela negara atau bicara negara Pancasila Muhammadiyah sudah punya konsepsi yang dirumuskan di Muktamar Makassar yang lalu oleh sebab itu untuk memperjelas konsepsi negara Pancasila ini mari sama-sama kita dengarkan pengantar pengajian dari ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Doktor Haidar Nasir kepada Pak Haidar kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala khatamil anbiya iwa khairul mersalin wa ala alihi wa sahbihi azimain Jenderal Purnawirawan Ria Mijad Ria Kudu yang saya hormati Mbak Husnu Maria dan Mas Rifki Muna serta para anggota pimpinan pusat Muhammadiyah lengkap ini pada hari ini jadi Pak Menhan saya sampaikan bahwa hari ini pimpinan pusat Muhammadiyah menyelenggarakan sidang pleno rutin tiap sebulan sekali dan ini istimewa karena juga kita kedatangan tamu kita ya Pak jeneral kita ini yang sudah lama juga ingin bersilaturahim kembali dulu beberapa waktu yang lalu juga tidak asing lagi buat beliau untuk hadir di gedung PP Muhammadiyah ini dan tadi kita sudah ngobrol santai juga cukup lama dan dan pada malam hari ini beliau insya Allah nanti akan menyampaikan pandangannya mengenai belan negara dan berbagai persoalan kebangsaan dalam perspektif beliau selaku Menteri Pertahanan Keamanan kami ingin sedikit menyampaikan bahwa bagi Muhammadiyah belan negara dan Pancasila bukan sesuatu yang baru dan asing tetapi melekat di dalam jiwa pergerakan Muhammadiyah ada tiga hal yang mendasar dalam pandangan kami pertama dalam perspektif ideologis bagi kami Pancasila sudah menjadi bagian dari komitmen kebangsaan dan sekaligus juga pandangan kebangsaan Muhammadiyah yang melekat dengan pandangan keislaman jadi kalau Muhammadiyah berada di dalam sebuah dinamika baru sekarang ini di dalam kehidupan kebangsaan maka rujukan kita adalah Pancasila yang kita sebut sebagai dasar filosofis kebangsaan yang lima nilai dari sila Pancasila itu mestinya itu menjadi jiwa pikiran dan cara pandang serta sikap di dalam kita berbangsa dan bernegara nah kalau ini menjadi perspektif seluruh anak negeri dan para elit terutama maka ini menjadi kekuatan pertahanan yang kuat secara ideologis untuk memperkokoh itu Muhammadiyah melahirkan sebuah pandangan yang menjadi doktrin atau dokumen organisasi hasil muktamar yang lalu yang kita sebut negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadat yakni bahwa Indonesia NKRI dengan berbagai aspeknya itu bagi kami bukan negara yang sifatnya politik kemudian fisik teritorial belaka tetapi di dalamnya ada nilai-nilai dasar yang harus tetap melandasi perjalanan bangsa kita ke depan nah mana kala terjadi distorsi di dalam kehidupan kebangsaan kita berarti ada peluruhan di dalam menghayati Pancasila itu dan kalau itu terjadi maka akan menjadi sebuah kerapuhan bagi Indonesia ke depan karena itu kita ingin mengajak seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam yang mayoritas di negeri ini untuk meletakkan Pancasila sebagai hasil dari komitmen kita bersama yang juga sekaligus menjadi darul syahadat tempat kita bersaksi, tempat kita berkiprah dan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kebangsaan jika itu terjadi gitu maka mungkin tidak ada korupsi tidak akan ada pengerukan sumber daya alam tidak akan ada lagi juga penjualan tanda petik gitu kedaulatan bangsa karena setiap anak negeri dan elit negeri menghayati betul nilai-nilai Pancasila yang bukan dogmatis normatif tetapi transformatif itu pandangan Muhammadiyah yang kedua secara historis Muhammadiyah memiliki andil dan saham besar di dalam berdirinya negara ini satu hari setelah kemerdekaan ketika ada titik krusial soal tujuh kata tetapi kami punya solusi yang secara teologis keagamaan benar tetapi juga secara politik ideologis menyelamatkan bangsa yakni kita rela demi bangsa dan negara tujuh kata itu dicore tetapi kami waktu itu lewati bagus menjadikan sila ketuhanan menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang dalam pandangan Muhammadiyah itu tawhid dan dari nomor lima sila kelima menjadi sila pertama ini menjadi dasar dan titik sejarah yang penting buat kami bahwa Muhammadiyah telah memberi sumbangan terbesar untuk bangsa ini secara ideologis dan itulah yang disebut oleh Pak Alamsah Ratu Perwira Negara General kita juga bahwa hadiah terbesar umat Islam buat bangsa dan negara kita adalah momentum piagam Jakarta itu kemudian yang ketiga dalam konteks pertahanan atau keamanan semesta Muhammadiyah membangun bangsa ini lewat pendidikan kesehatan pelayanan sosial yang tersebar di seluruh tanah air dan sudah berusia lebih dari satu abad sesungguhnya juga punya kemampuan untuk menjadikan bangsa dan negara ini kuat dan kalau bangsa ini kuat insya Allah dia tidak akan rentan terhadap berbagai macam gangguan, tantangan, ancaman dari luar ini mungkin disebut dengan secara kultural doktrin pertahanan semesta dalam konteks Muhammadiyah membangun bangsa dan negara punya daya saing di tubuh warga negaranya yang terakhir tentu kita ingin juga Indonesia ke depan itu melakukan satu proses transformasi perubahan lewat yang kita sebut sebagai rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna saya jujur bahwa bagian dari bagian dari tidak sepenuhnya sebenarnya bagian dari dinamika pasca reformasi adalah Indonesia yang begitu liberal dalam kehidupan politik ekonomi dan budaya nah jika ini kebablasan tanpa ada bingkai nilai maka itu juga menjadi sebuah kerapuhan buat pertahanan kita dan bela negara kita ke depan karena itu Muhammadiyah ingin meluruskan qiblat bangsa ini lewat langkah-langkahnya dan ingin menawarkan bahwa Indonesia ke depan dalam proses dinamika perubahan yang begitu nisaya tidak bisa tidak dia harus menjadi Indonesia yang berkemajuan tetapi punya fondasi nilai-nilai yang bermakna yang dasarnya tentu dalam konteks keagamaan kita adalah Islam bagi kita yang mayoritas tetapi dalam konteks kebangsaan adalah Pancasila dengan lima dasarnya yang harus kita gali kita maknai secara substantif sehingga inilah yang akan membawa Indonesia ke depan menjadi tangguh kuat dan berkeunggulan begitulah dan untuk selanjutnya kami mohonkan Pak Jenderal kita Mbak Husnul dan Mas Rifqi untuk bisa berbagi pandangan mengenai bagaimana sih Pancasila dan bela negara kita ke depan dan insya Allah ini para jamaah ini termasuk jamaah yang nanti juga ingin berdialog berdiskusi dengan para narasumber terima kasih jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Haidar terkasman singodimejo itu ikut ikut menerima bahkan merumuskan konsepsi di ketuhanan yang Maha Esa kemudian 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 sulit sulit mendorong Mister Kasman Singodimejo itu menjadi pahlawan nasional nah ini sekaligus Pak Jenderal kami menitipkan sebenarnya menitipkan PR ini kepada Pak Jenderal ini bukan perintah Pak ini permintaan ini bukan perintah Pak cuma permintaan baik kemarin itu Pak Riamijat sempat begini melontarkan konsepsi bela negara tadi kami sempat diskusi Pak Haidar juga sudah diskusi banyak sebenarnya kan Muhammadiyah itu sejak berdiri bahkan Kiai Dahlan berdiri itu sudah memulai pemahaman Muhammadiyah ini berdiri juga salah satunya karena cinta terhadap negara bela negara kira-kira begitu Pak semua apa yang dilakukan Kiai Dahlan juga dalam rangka cinta negara bela negara nah Pak Riamijat kemarin sampaikan bela negara kemudian kita langsung agak fobia dengan isu agak militeristik begitu nah secara politik juga gemuruh ini militeristik ini order baru kembali lagi kira-kira begitu apalagi Pak Riamijat bilang kita mau bikin seratus pasukan bela negara seratus juta itu serem sekali 100 juta bela negara itu publik langsung apa langsung fobia tadi Pak Riamijat bilang 100 juta itu itu sebagai pesan simbolik kepada luar negeri bahwasannya kita serius bela negara LSM langsung ini Pak langsung tolak semuanya kan LSM Civil Society akhirnya mereka juga jawab Pak kenapa kami tolak karena itu pesan simbolik juga kepada donor katanya jadi kalau Pak Riamijat pesan simbolik kepada luar negeri LSM bilang itu pesan penolakan kami pesan simbolik juga kepada donor kira-kira gitu nah kita lihat gimana sebenarnya tun politiknya di Indonesia berkaitan dengan negara Pancasila dan juga bela negara tapi saya tidak minta pertama Pak Riamijat yang saya minta adalah Ustajah Doktor Husnul Maria Pak Bu Husnul saya Bu saya yang berkuasa loh Bu silahkan Bu Husnul duluan Pak Riamijat kita bikin di tengah supaya Pak Riamijat lebih lama mendengar Bu silahkan saya moderator Bu jenderalnya sekarang saya silahkan Bu kalau perintahnya anak muda gak boleh gak bisa ini saya tidak siap saya dulu saya pikir saya mau mendengarkan Pak Riamijat dulu oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillah gentah Wa salatu wassalamu ala asrafil ambiye'i walmursalin wa ala alihi wa sohfi azmain Amma Bakdu Para pemirsa Pengajian PP Muhammadiyah Udah lama ya, gak ketemu saya Biasanya saya sering jadi moderator Kalau saya sering moderator, biasanya Politik-politikus yang datang Jadi hari ini saya diminta lain Karena yang meminta itu Mas Mukti Gak bisa menolak Walaupun sedang sibuk Ngisi nilai, jadi akhirnya Dua malam tidak tidur Untuk mempercepat Mengisi nilai, akhir semester Dan pemirsa TV-mu Yang dirahmati Allah Di rumah, dimanapun berada Alhamdulillah Saya akan secara singkat Disini ada Pak Diyamiza Diakudu Saya mengenalnya Saat KPU Pemilu 2004, tempat curhat saya Tapi tidak boleh ada wartawan tahu Karena kalau wartawan tahu KPU sudah berkong-kali-kong Dengan jeneral dan tentara-tentara bahaya Juga waktu itu Jadi tempat curhat kami Kalau ada berbagai masalah Termasuk juga Waktu KPU dikoruptorkan Nah tempat saya curhat juga Pak Diyamiza, Pak Diyakudu ini Kita panggilnya Pak RRC Enggak taunya sekarang Memang lebih dekat kepada RRC Bener enggak Pak? Enggak katanya tadi Dengan Amerika juga masih dekat Bahkan di Amerika Di koran Amerika Disebut sebagai The President of Republic Indonesia Luar biasa Amin Mudah-mudahan Pak ya 2019 Dan tentu saja Ketua PP Muhammadiyah Selamat Mas Saya belum sempat ini Memberi selamat secara Person Karena kesibukan masing-masing Nah Dulu waktu saya curhat Seringkali Saya katakan Waktu kita dikoruptorkan Di KPK-kan Ngapain sih KPU beli kotak Terus beli apa? General Beli saja pelor katanya Gitu Justru Pemilu itu From bullet To ballot Gitu kan Bagaimana Pergantian dari pemimpin Ya Dari kita selalu Kudeta Perang dan sebagainya Dengan kekerasan Tapi diubah Dengan pemilu Dengan surat suara Di TPS-TPS Di kotak suara Dengan Kertas-kertas Suara Nah Kalau kita bicara lagi Tentang negara Pancasila Dan Bela negara Kita bicara Tentang Bagaimana sebetulnya Mau tidak mau Karena di depan Mohamadiyah Jamaah Mohamadiyah Tentu saja Perspektifnya Juga kita lihat Seringkali Pak Riamizad Yaqudu Pak RRC Kita seringkali Selalu dihadapkan Islam Dianggap Kan selalu Kalau kita bicara Partai politik Ideologis Yang sebelah Satunya adalah Nasionalis Sekuler Yang sebelah Kanannya Pasti Dipertentangkan Dengan Islamis Itu cara Pandang Para Scholars Asing Sebetulnya Kita bisa Mengubah Dan itu Yang benar Sebetulnya Nasionalis Sekuler Satunya lagi Nasionalis Religius Jangan sampai Nanti partai-partai Islam Dianggap Tidak Nasionalis Padahal Di ruang Ini pun Saya pernah Waktu itu Satu Satu panel Dengan FPI Dan Jangan salah FPI itu Merah putihnya Luar biasa Walaupun Agak berbeda Dengan kita Yang Di tengah Seperti itu Nah tadi dikatakan bahwa Negara Pancasila Darushyahadah Negara Persaksian Negara Perjanjian Dan di dalam Kalau kita bicara Sebetulnya Tadi betul Buya Yun Tadi dikatakan Untuk mengajarkan Karena doktrin Di dalam Islam Itu luar biasa Saya mencoba Saya mencoba Untuk yang Ternyata Banyak sekali Ayat-ayat Yang bicara Tentang Perang Jihad Dan sebagainya Kalau itu Digunakan oleh Tentara Republik Indonesia Akan lebih Bahagia Tinggal Menambahkan Saja Niatnya Niat Membela Negara Tapi Niat Membela Negara Yang Jumlah Penduduknya The most Populous Muslim Country In the world Itu Indonesia 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 adalah Negara Yang jumlah Penduduk Islamnya Terbesar Di dunia Tapi mungkin Sebentar lagi Kalah dengan India Karena India Memang 15% Dari 1,1 Miliar Penduduk India 15% Muslim Tapi sampai Hari ini Jumlah penduduk Terbesar Muslim Di dunia Itu adalah Indonesia Nah Jadi Di dalam Konteks Konstruksi Bangsa Indonesia Konstruksi Bangsa Yang Plural Itu Indonesia Merupakan Indonesia bukan Nation State Jadi kalau Bapak-bapak Ibu-ibu Yang sekolah Saya dulu di Australia Selama 8 tahun Sering kali Dikatakan Orang Melanesia Orang Papua Bukan Indonesia Bukan Melayu Polinesian Melanesian Itu justru yang Yang orang Papua Sana Tapi Jumlah penduduk Melanesian Itu terbesar Tinggalnya Di Indonesia Jadi Ini juga penting Tadi juga Di dalam diskusi Di atas Kawan-kawan kita Saudara-saudara kita Dari Pasifik Selatan Itu seringkali Mengatakan bahwa Bahkan ada Kelompoknya Bahkan Indonesia Itu membayar 1 juta US dollar Setiap tahun Kepada Organisasi Melanesian Tapi yang Didapatkan oleh Indonesia Didato di UN Masih tetap Dikata-katain Walaupun kita Bayar 1 juta US dollars Coba Kalau 1 juta US dollarsnya Diberikan kepada Kadar Muhammadiyah Saya pikir Akan berbeda Nah ini Penting Dasar hukum Tentu saja Kalau tadi Dikatakan oleh Mas Haidar Tentang Keterlibatan Bahkan Muhammadiyah Berdiri Jauh sebelum Negara Republik Indonesia Ini berdiri Jadi kalau kita Bicara tentang 28 Oktober Sebagai fondasi Juga Satu bangsa Satu bahasa Satu Tanah air Semuanya adalah Indonesia Tapi jangan lupa Itu founding fathers And mothers Biasanya selalu disebut Founding fathers Mothersnya dilupakan 22 Desember 1928 Hari Kongres Perempuan Itu sebenarnya Kongres Perempuan Karena hari ini Itu kita bicara Defense Bicara pertahanan Biasanya ini adalah Sangat maskulin Ide yang sangat maskulin Perempuannya Dipinggirkan Nanti undang-undangnya Ternyata Tidak Membedakan Nah ini Apakah kita akan Dengan Military Intensive State Centered Paradigm Paradigma Negara Militaristik Atau kita juga Harus Memperkuat dengan People Centered Paradigm Paradigma Kesejahteraan Warga Indonesia Jadi Tentu saja kita bicara Undang-Undang Dasar 45 Jelas disitu Setiap warga negara Berhak dan Wajib ikut serta Dalam upaya Pembelaan negara Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 Ternyata setelah Reformasi Kita punya undang-undang Baru Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 Tentang pertahanan negara Saya cek Ternyata Dalam undang-undang itu Memang Kekuatannya Setiap warga negara Berhak dan wajib Ikut serta Dalam upaya Bela negara Yang diwujudkan Dalam penyelenggaraan Pertahanan negara Bagaimana kemudian Ini diterjemahkan Di dalam program-program Saya takutnya Pemerintahan ini Menerjemahkan Pertahanan negara Bela negara Hanya sebatas Proyek belaka Jadi jangan sampai Ini hanya proyek belaka Maka harus Difikirkan Sampai menyongsong Seratus tahun Negara Republik Indonesia Seribu 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 Empatuh Dari Sembilan 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 Sampai Sembilan Sembilan Kenapa Seratus tahun Karena sejarah Politik di dunia Negara-negara Itu bisa Berusia Dan secara Politik stabil Kalau sudah Melewati Seratus tahun Ya bisa Dipercepat Karena kita Bicara tentang Teknologi Dan sebagainya Kemudian negara Juga memperkuat Dengan Hari Bela Negara 19 Desember Hari Bela Negara Yang tadi Targetnya 100 juta Kader Bela Negara Nah ini pertanyaannya adalah Targetnya bagaimana Mau tidak mau Di Indonesia itu Cukup banyak Kelompok-kelompok yang ada Itu memiliki Para militer Ya Jadi kalau dilihat Indonesia Gampang sekali Tinggal para Tokoh-tokoh ini Disuruh turun Itu para militer Sudah akan turun Di Jakarta saja Itu sudah Mungkin ratusan ribu Atau jutaan Dan itu gak bisa Kalau jenderal yang Memberikan perintah Bisanya para ustad-ustad Di sini Ini bisa Ini kalau Memerintahkan Dan waktu itu 90 Kapan Mas Din juga Ikut di dalam Supaya Cooling down Calm down Untuk Para Para militer Itu tidak Turun Karena kalau Jakarta Sudah Para militernya turun Ya Kita tidak Tahu Apa yang akan terjadi Dengan kekerasan yang ada Nah Kalau kita melihat nilai Nilai apa saja Cinta tanah air Sadar berbangsa Dan bernegara Yakin Pancasila Sebagai ideologi negara Mungkin ini agak sedikit Diubah mungkin Jadi Ideologi negara Yang kita bicara tentang Living ideology Jadi Seringkali dikatakan Bahwa Islam selalu dipertentangkan Dengan Pancasila Bagi saya Seorang muslim yang baik Dia pasti Pancasilais Jangan dianggap Tidak Karena nilai-nilai Yang ada Di dalam Islam Itu sangat Baik Sangat tepat Dan sesuai Dengan nilai-nilai Yang ada Di dalam Dasar negara kita Walaupun Di dalam Secara politik Tahun 50-an dulu Ya Sidang konstituante Tidak pernah Memenangkan Pancasila Atau Islam Pertentangan Sidang konstituante Itu Tidak pernah Mendapatkan Quorum Angka yang Pas Angka yang 2 per 3 Anggota konstituante Itu menang Tidak pernah Jadi Kemudian Dengan dekret presiden Itu kemudian Dikembalikan lagi Kepada dasar Negara Pancasila Nah Kalau kita bicara Negara Pancasila Apa Bedanya Dengan liberal state Negara liberal Kalau tadi Kita bicara Tentang Tantangan Globalisasi Mau gak Mau kita Selalu Kalau di Indonesia Pasti bicara Freeport Saya pernah Dua kali Naik Sampai ke Grasper 4.285 Meter Di atas Permukaan Laut 40 tahun Freeport Itu Dieksploitasi Setiap hari 700.000 Ton Batu Yang diproses Tanpa Pernah libur Selama 40 tahun Katanya 98 Tembaga Persen Tembaga 2% Emas Tapi Wallahu Alam Bisawab Karena Prosesnya Bukan di Indonesia Diancurkan Dikirim Keluar Nah Persoalannya Adalah Sejauh mana Tantangan Globalisasi Ini Pertama Tantangan Ekonomi Memang Di Amerika Itu Tidak Memiliki Yang disebut State-owned Company Jadi Amerika Itu gak Punya BUMN Makanya Negara Amerika Serikat Itu akan Selalu Membelah Semua Company-nya Dimanapun Berada Termasuk Di Indonesia Karena Mereka gak Punya Itu Implementasi Dengan Liberal Negara Liberal Ala Amerika Dan Liberal Disitu Fungsi Negara Apa? Pendidikan Pendidikan Kesehatan Publik Transportasi Pelayanan Lapangan Pekerjaan Minimal Ada Itu Kira-kira Pendidikan Di Indonesia Siapa yang Mengurusi Muhammadiyah Banyak Sekali Pak Dari TK Sampai Perguruan Tinggi Kesehatan Siapa yang Ngurusi Lagi-lagi Muhammadiyah Karena Banyak rumah sakit Rumah sakit Ibu dan Anak Dulu ada BKIA Dan sebagainya Jadi pilihan Pergerakan Muhammadiyah Sudah luar biasa Di dalam Konteks Konstruksi Dan Apa? Partisipasi Di dalam Bernegara Tapi seringkali Muhammadiyah Itu dicurigai Terus Oleh rezim Terutama Sejak reformasi Kalau kita beda Tidak mendukung Calon presiden Langsung Tidak ada Kader Muhammadiyah Yang diangkat Jadi Anggota kabinet Begitu Pak Biasanya Jadi ini Pak RRC Untuk disampaikan Juga kepada Presiden Jadi kalau ada Apa namanya Ada sebetulnya Lembaga survei Yang mengatakan Muhammadiyah Tidak ini Tidak signifikan Karena surveinya Itu individu Padahal Men survei Muhammadiyah Tidak cukup Hanya individu Tapi harus Institusi Yang ada Karena Muhammadiyah Punya institusi Nasional Sampai tingkat Ranting Dan fungsi-fungsi Negara sudah Dilakukan Jadi lebih baik Muhammadiyah itu Dirangkul Dibandingkan Harus dimusui Rugi Negara ini Kalau memusui Negara Kalau memusui Muhammadiyah Jadi kembali lagi Tantangan pertama Adalah globalisasi Ekonomi Jadi Yang kedua Adalah politik Mau tidak mau Pak Riyami Zatriyam Kudo Jangan kemudian Partai politik itu Dimusui terus Karena negara modern Itu adalah Bentukan Dari partai politik Anda mau pakai apa Kekuatan Kayak DPD Tidak berfungsi Kenapa Karena tidak membuat Satu pengelompokan Kepentingan Berapa fraksi Yang ada di DPD Ya 134 Atau 36 Orang Artinya 136 fraksi Tidak bisa mengambil Keputusan dengan lebih Baik Karena sangat Fragmented Jadi secara politik Partai politik itu penting Kalau kemarin Ada kasus ketua DPR Sampai mundur Kalau dalam perspektif Kalau saya belain DPR Harus dibelain juga Karena kalau DPR Tidak dibelain Siapa yang akan Mengawasi Eksekutif Uang yang beredar Di DPR itu Cuma 3-5 triliun Uang yang Dipegang oleh Presiden Republik Indonesia 2070 triliun Kok kita ribut Yang 3-5 triliun Energi kita Habis untuk itu Kalau di dalam kita Dulu waktu saya Sekolah di madrasah Katanya Kalau kita niatnya Itu niat Jelek Itu malaikat Belum boleh mencatat Kalau diimplementasikan Ya cuma Satu dosanya Tapi kalau kita Niat baik Langsung dicatat Pahalanya 10 kali lipat Kalau sudah Diimplementasikan Jadi kira-kira Kemarin Ketua DPR itu Sudah dapet Belum sih sahamnya Kan belum Dicatat sama malaikat Iya gak Ya ini Kalau kita Belain DPR Tapi kalau Dia diberhentikan Ya sudah Gak apa-apa Nah jadi Penting untuk Empowering DPR Empowering Political Parties Karena kalau tidak Partai politik ini Bisa liar Bisa menguasai Bisa bikin rusuh Dan 68% Katanya lembaga survei Itu mengatakan bahwa Anggota DPR Sebagian besar itu 68%an itu adalah Pedagang Jadi takutnya nanti Semuanya didagangkan Di republik ini Indonesia memiliki Yang disebut State-owned company Kita memiliki Untuk apa Untuk kesejahteraan Bangsa dan negara Jadi kembali lagi Di dalam konteks Politik Kebijakan negara Tentang bela negara Ini sekarang dimana Military centrist Gak apa-apa Sebetulnya Militer punya Doktrin Sampai berapa pak Ada PP ya Yang kemudian itu Ada 16 poin Atau 14 poin Tapi hanya dua Sebetulnya berhubungan Dengan ketahanan negara Nah sebetulnya Penting untuk melakukan Pendidikan Rakyat terlatih Dan tidak harus Tentara sendiri Yang melakukan Tapi bisa Kemudian mengajak Masyarakat Yang punya banyak sekali Para militer itu Karena saya lebih takut Sebetulnya para militer Yang dimiliki oleh Partai politik Semua partai politik Punya para militer Kemudian kelompok-kelompok Di masyarakat Dibandingkan yang dilatih oleh tentara Kenapa? Karena kalau dilatih oleh tentara Itu dengan ilmu Sementara yang lainnya Gak tahu ilmunya Dapat dari mana Dari Libya Dari Malaysia Atau dari Afghanistan Persoalannya itu nanti Nah Jadi Kembali lagi Rakyat terlatih penting Di satu sisi Tapi sebetulnya Kalau kita bicara Bela negara Jangan semuanya Di kementerian Pak RRC saja Libatkan itu Yang namanya Kementerian Pendidikan Jadi Kalau tadi dari PAU dan sebagainya Kita bicara tentang Bicara tentang Bagaimana hubungan Antaragama Bagaimana hubungan Antar suku Konstruksi bangsa kita Nah ini sangat penting Yang berikutnya lagi Kalau kita kembali lagi Kepada sejarah Masa Rasulullah Kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Perjanjian Madinah Apa lesson learn Dari perjanjian Madinah Salah satunya adalah Kelompok yang Mengkhianati Jadi ada kelompok Bani Nadir Yang merusak Perjanjian itu Dan sebetulnya Dia bisa diusir Justru dia Kongkali-kong Dengan asing Kongkali-kong Dengan Quresh Sebetulnya Dalam konteks itu Jadi Pesan moralnya adalah Menghormati Perjanjian itu Menjadi doktrin Dari umat Islam Gak boleh kita itu Tidak Mengkhianati Perjanjian yang sudah ada Jadi Darus syahadah itu tadi Menjadi bagian penting Di dalam konteks itu Terakhir Demokratisasi tadi ya Tantangan sistem Kenegaraan kita Kita sistem presidensial Di dalam Tadi yang disampaikan oleh Pak Haidar Tentang Pemikiran-pemikiran Kalau dulu Beberapa pertemuan saya Dengan Pak RSC Bicara bahwa Ada berapa Pak 93 draft Rancangan undang-undang Yang itu bukan Buatan asli Negara Republik Indonesia Makanya Cara berpikirnya Liberal dan sebagainya Seperti itu Bagi saya Sekarang Bapak ada Di kekuasaan Powerholders Mungkin Kita bisa Membantu Kita punya LHKP Ketuanya Pak Rifki Muna itu Untuk membantu Untuk kira-kira kemana Arah dari Negara Pancasila Tadi Kita apakah Kita tidak akan bisa State centered Atau Market centered Tapi kita agak Ketengah Itina syirotol mustakim Jadi Di tengah Perjalanannya Karena Islam Biasanya juga Tidak suka yang ekstrim Tapi kita Adalah Umat yang di tengah Nah jadi Dalam konteks ini Penting Untuk selalu Menjaga Keseimbangan Jadi jangan Eksploitasi Sumber daya Alam Kita juga tahu Dengan kemarin Kebakaran Itu kira-kira Generasi muda ini Dalam 20 tahun Akan Ya akan ada Persoalan dengan Masalah kesehatan Di Republik ini Yang terakhir Bagaimana kita Menyelesaikan Perbedaan-perbedaan Ya Seringkali kita Gampang sekali Konflik itu Lead the fire Dan agama Dijadikan Biasanya sumber Konflik Syiah Sunni Ahmadiyah Apalagi Ya Dan kemudian Dan lain-lain Nah ini sebetulnya Kajian-kajian Tapi tidak perlu Seluruh Umat Terlibat Di dalam proses itu Kita punya Kelompok-kelompok kecil Yang bisa memberikan Masukan-masukan Kepada pemerintah Yang kemudian itu Dengan ilmu yang ada Bisa di Bisa diperbaiki Persoalan bangsa Dan saya ingin Menambahkan Baru saja kita Selesai Pilkada serentak Sebetulnya Masukkan diskusi Kita di Muhammadiyah Sebetulnya Kita tidak Kita mengusulkan Agar Pilkada itu Tidak secara langsung Sebetulnya Two fragmented Kita ada 524 Kabupaten kota Di seluruh Indonesia Dan bagaimana Kita akan membela Itu kalau Kita itu Terpecah-pecah Luar biasa Saya dari sejak awal Tidak terlalu setuju Desentralisasi ada Di kabupaten kota Dari sejak awal Diskusi saya dengan Pak Rias Rasid Bahwa Ide saya waktu itu Desentralisasi ada Di provinsi Tapi ada ketakutan Kalau provinsi Akan terjadi perpecahan Kalau saya tidak Karena SDM Konsolidasi SDM Konsolidasi SDA Itu ada di provinsi Dan lebih manageable Untuk mengatur 34 provinsi Dibandingkan harus mengatur 524 kabupaten kota Informasi yang saya dapatkan Waktu itu dari ketua DPR Sebelum yang SN Waktu itu mengatakan bahwa Dubes Amerika Itu datang Dan mengatakan bahwa Untuk Indonesia Tidak Mengganti undang-undang Pilkada langsungnya Pertanyaan saya Memangnya di Amerika Yang memilih wali kota Siapa Secara langsung Enggak Di Amerika Serikat itu Yang memilih wali kota Adalah Consolers Dewan kota Kecuali Satu dua Kota saja Seperti New York Yang dilakukan Pemilu langsung Kenapa kemudian Di Indonesia Kita punya Apa namanya Pilkada Boleh saja Kita gantikan Dengan langsung Dengan DPRD Nah menurut saya Kalau di DPRD Dosanya Enggak terlalu banyak Tidak semua rakyat Terlibat Suap-menyuap Dan menerima Dan ini Jadi ini juga Perlu difikirkan Untuk kembali Tapi provinsi Biarkan mungkin Provinsi Pilkada secara ini Nah kalau Tatanan seluruh Struktur negara ini Bisa kita atur Kembali dengan baik Insya Allah Kemudian Bagaimana kemudian Kita bicara tentang Bela negara Kita bicara tentang Kurikulum Kita bicara tentang Peningkatan guru-guru Kemarin Pertemuan di Kementerian Pendidikan Itu semuanya Ya Mereka itu Selalu mengatakan Ini persoalan Fundamentalism Itu adalah Karena ada rohis Rohani Islam Saya bilang Masa sih Rohis di SMP SMA Nah ini saya pikir Kita harus meneliti Lebih jauh Bagaimana peran-peran Rohis di dalam Kontek itu Jangan langsung Kemudian di Labeling Bahwa mereka lah Yang kemudian Menjadi sumber Dari Fundamentalism Dan sebagainya Ya Kalau saya Luar biasa Anak-anak Lebih baik Mereka belajar Rohis Dibandingkan Kemudian Mereka Mereka main games Main minum Narkoba Dan lain-lain Jadi ini juga penting Bagaimana kita Mapping persoalan Anak-anak kita Dan juga guru-guru agama Jadi ini juga penting Guru-guru agama Untuk terus-menerus Diajak berbicara Tentang Bagaimana Peran mereka Di dalam Menyampaikan Values Nilai Yang dijunjung tinggi Di dalam kita Bernegara Dan itu Konstribusi Islam Terhadap Bangsa dan negara ini Kalau itu Semua Kita Kita lakukan Insya Allah 2045 30 tahun Kedepan Kita akan lebih baik Dibandingkan hari ini Dan terakhir Pesan saya Pak Riamizad Yakudu Jangan sampai Semua program-program Seperti ini Bila negara Anggaranya Dari OSID USAID Uni Eropa Dan lain-lain Kita harus Berani Bahwa semua Anggaran Untuk program-program Bila negara Adalah APBN Dan APBD Jadi harus Labelnya APBN Dan APBD Dengan demikian Kita berbangga Menjadi Bangsa Indonesia Saya pikir itu Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan ini Membuat sedikit Panas Dan diskusinya Lebih baik Atau nanti Ada respons Dari Pak Riamizad Yakudu Dan Mas Rifki Kalau saya salah Saya maaf Bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Usnul Bu Usnul Berhasil Buat panas Jadi Pak Riamizad Beberapa hari yang lalu Beberapa bulan yang lalu Tepatnya Kami di pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah itu Kedatangan Yang disebut Sebagai American Intelligence Analysis Atau agensi Mereka sebut begitu Satu pertanyaan Yang mereka sampaikan Ke Pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah Karena mereka tugasnya Melakukan analisa Ini lembaga Amerika Yang melakukan analisa Futuristik Masa depan Dunia Mereka melakukan analisa Seperti itu Satu pertanyaan mereka Terhadap kami Sebagai anak muda Islam Anda Yakin tidak Kira-kira 10 tahun 20 tahun ke depan Militer tidak kembali Berkuasa Seperti Zaman Soeharto Itu pertanyaan Yang disampaikan kepada kami Nah jawab kami Tadi saya sudah sampaikan Ke Pak Ria Mijat Mudah-mudahan nanti Juga bisa jelaskan Kepada Jamaah Pemirsa TVMU Di seluruh Indonesia Berkaitan dengan Kan Pak Ria Mijat Galak sekali Ketika keluarkan Isu bela negara ini Sampai Ada wartawan yang nanya Bagaimana Kalau banyak publik Yang tidak setuju Ya keluar saja Dari Indonesia Itu kan serem Pak Itu luar biasa Serem Saya tadi yang Mikir Pak Ria Mijat ini Memang seram orangnya Ternyata Biasa saja Ternyata Ternyata saya Perintah tadi kan Semuanya Baik Pak Ria Mijat Saya bersilakan Untuk Menyampaikan Beberapa pertanyaan Tadi dan pandangan Berkaitan dengan Negara Pancasila Dan bela negara Dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Untuk kita semua Dan selamat malam Ketua umum Pimpinan Bursaat Muhammadiyah Bapak Hidar yang saya hormati Para narasumber Undangan dan hadirin Sekalian Berbahagia Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha besar Atas perkenaannya Kita dapat Hadir bersama-sama Dalam suasana Kekeluargaan Dan penuh Dengan kebahagiaan Pada acara bulanan Pengajian 2016 Yang dilandasi Keimanan Serta semangat Persatuan dan kesatuan Tadi Sudah disampaikan Saya dibilang Ustadz Emang ini Selalu Menjadi cap Waktu saya di Taruna Juga teman-teman Saya panggil Ustadz Padahal saya cuman Melaksanakan Yang wajib saja Solat Tidak pernah tinggal Jadi Ustadz Kemudian waktu Ketemu Apa namanya Dengan Menteri Pertahanan Malaysia dan Brunei Saya Bicara masalah Islam Kalau begitu Kita sekarang Panggil Pak Remy Itu Ustadz aja Sekarang panggil Ustadz Padahal saya bukan Ustadz Tadi Sudah disampaikan Masalah Masalah Yang disampaikan oleh Pak Haidar Sudah jelas Ibu Usnul juga Sudah jelas Ibu Usnul itu teori Teori Benar Pak Haidar juga Kedepan Masalah Pancasila itu kan Tidak usah bunyi Jadi bunyi-bunyian saja Pagi mana konkretnya Kita masalah Itu paling penting Karena kenapa Pancasila Setelah order baru Selesai Kita melupakan Pancasila Karena Pancasila dianggap order baru Kalau tidak suka Caranya Caranya diganti Pancasila tetap Itu adalah Tadi sudah disebutkan Betapa penting Ada titik Ada titik senter Bagi negara Senter of gratuity Kalau Cina Dibuang komunis Dia pecah itu Amerika Liberan Pecah Inggris Tidak ada raja lagi Ratu Dia pecah Indonesia Tidak ada Pancasila Kita pecah Ini harus dijaga Nanti saya akan Lebih banyak Kepada Masalah Bela negaranya Tapi segala garis besar Tadi sudah disebut-sebut Bela negara Pancasila Pancasila itu Kalau dipersekan Terisila Diperse lagi satu Apa itu Gotong Royong Gotong Royong itu Bisa di lasanakan Kalau kita bersatu Bagaimana Bergotong Royong Bersatu juga tidak Bersatu di dalam Semua hal Fisik dan non-fisik Bersatu dalam Pemikiran Semuanya Ini yang Dihilangkan Kemudian Masalah Bela negara Bela negara Bela negara ini Ujungnya Ujung muaranya Bagaimana bangsa ini Ngerti Dia tahu Bagaimana Bangsanya Bagaimana negaranya Ada Ada pepatah Tidak tahu Tidak sayang Bagaimana Bisa sayang kepada Bangsa negara Dia ngerti juga Enggak Nah ini yang ditimbulkan Pengertian Mulai dari Kecil Tama kanak-kanak Saya sudah Lapor dengan Presiden Dengan Menteri Pendidikan Harus dimulai SD Bagaimana Dibangga kepada Bangsa dan negara Jangan dia Enggak jelas Sehingga Bisa bangga Dengan bangsa lain Dengan ada Pemainan apa Segala macam itu Tadi saya sudah Sampaikan dengan Pak Haidar Tadi datang Berapa puluh tahun yang lalu Saya baca Ada seorang Presiden Amerika Dia datang Ke Sekolah Dasar Sekolah Rakyat Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Seperti ini Dia sampaikan Anak-anak Saya ada Presiden Amerika Dan Kamu tahu Amerika Dia mulai Amerika begini Kita sudah kebulan Pertama kali Kita adalah negara yang besar Ditakuti oleh Musuh-musuh Disegani lawan Macam-macam Sehingga bengong Itu anak-anak Eh Kamu semua ini Bangsa Amerika Kamu Nah dari sana Sudah 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 dipacu dia Yang lain Kita ini hebat Kita ini hebat Kita bangsa hebat Kecil Mulai di sana Dibangkitkan Kecintaan Kebanggaan kepada bangsa Dan negara Jadi bukan Kalau pemimpin datang Anak-anak Satu Ditambah satu Dua Itu Kerjaan guru Bukan pemimpin Begitu Membangkitkan Itu pemimpin Nah ini Presiden Kita Saya sampai Begitu Nanti saya lakukan Seperti itu juga Bapak-bapak Ibu Ibu Hadirin sekalian Saya mati Tadi Ibu Sudah Dinyampaikan Karena beliau Tukan sekolah Dimana Di Di Asurali Kalau saya ini Sekolahnya di hutan Jadi Kalau 34 tahun Saya bertugas 14 tahun Saya di hutan Melaksanakan operasi tempur Irian Papua Kalimantan Timur-timur Jadi Bahasa saya Cara saya Eh begini Di lapangan Iya atau tidak Tadi Sampaikan Enggak suka Belenggara Cari aja Dengan lain Ngapain disini Enggak membedakan negara Jelas saja Jelas Enggak ada Enggak ada Apa Enggak ada Abu-abu Tuhan juga Enggak ada Neraka atau sorga Enggak ada Tengah-tengah aja deh Enggak ada Jelas kan Enggak Jadi Jadi Dengan penugasan saya Tidak semua Tentara Tidak semua Teman-teman saya Yang selama itu Di tugas Paling ada setahun Dua tahun Tiga Saya 14 tahun Saya naik pangkat itu Enggak ada Dilantik disana Pakai pangkat sendiri Kenapa Ini begini Naik pangkat Pakai pangkat Ini Dulu Lennon 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 Dua Satu Paksa Jahit Dua Tiga Karena dihutan Jadi sekolah saya itu dihutan Dengan pasukan Dengan pemimpin Dan tidur saya Hari-hari Di bawah Walaupun kolonel Saya buat Rangsa Jadi Itu Jadi kalau Ria Mizar begitu Ya karena Sekolahnya begitu Kalau Bila dokter Profesor Saya profesor Dokter Di lapangan Bapak-bapak Ibu sekalian Saya bukan asing lagi Dengan Muhammadiyah Dulu sering Saya disini Terakhir juga Pak Din Samshuddin Apalagi dengan Pemuda Kaabah Anti Anti-komunis Itu sering Ketempel taya Nah Tadi Pembuah acara Ini Apa namanya Yang Pahlawan nasional Baruki Bagus Adik Betul Saya ini Ketuanya Yang menentukan Ini saya Tapi Insya Allah Yang berikutnya Yang kedualah Nanti ada lagi Karma sakit Dengan semuanya Nggak enak Lagi partok Gus dur aja belum Kok Langsung semua Partok Belakangan aja Ribut nanti Ada 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 politiknya juga Begitu Walaupun saya di lapangan Ngertilah politik-politik itu Jadi tenang Mudah-mudah Insya Allah Kalau saya belum diganti Jadi menhan Jadi menhan Jadi tenang aja Insya Allah Saya akan Baca ini Cuma berapa Lembarnya Sepuluh Karena Kalau enggak baca ini Saya Ngelantur nanti Sudah pernah Saya diingatkan Bapak Waktu di Magelang Saya dengan Taruna Kenapa Bapak tadi Sampai 3 jam Masa benar Iya katanya Kalau 3 jam Sampai jam 12 Ini Pak Ini padahal Kalau saya baca Ya 15 menit Pada kesempatan yang baik ini Saya mengucapkan terima kasih Atas pengharga dan kesempatan Yang diberikan kepada saya Untuk menyampaikan sambutan Dan berbagi informasi Tentang hak dan kewajiban warga negara Dalam upaya bela negara Sebagai bagian Dari wujud pengabdian kita Kepada bangsa dan negara Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Meridoi Niat baik kita itu Niatnya sudah begitu Niat dulu Nama itu yang paling penting Saya bilang Nama itu penting Sudah dicatat Yang baik Jadi kalau gak ada niat Gak jelas Misalnya Kok lama betul sholat tadi Berapa rakat 100 rakat Niatnya gak ada Oh itu Apa namanya Olahraga itu Gak ada niat Jadi niat itu penting Hadirin sekalian berbahagia Acara ini Saya nilai sangat mulia Dan penting Serta strategis Karena disamping Sebagai upaya kita Meningkatkan keimanan Dan ketakuan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kegiatan ini juga Mempunyai peranan Yang sangat penting Sebagai wahana Bertukar informasi Dan mencari solusi Tentang berbagai Permasalahan bangsa Dan negara Yang merupakan Salah satu bentuk Implementasinya Dari nilai-nilai Bela negara Yaitu Kesetiaan kepada Pancasila Sebagai ideologi negara Rasa cinta Terhadap tanah air Dan kerelaan berkorban Bagi bangsa dan negaranya Jadi Kita Awal-awal Harus tahu Bangsa ini Apa Bagaimana Kalau dia sudah tahu Tentang berasaan ini Pasti dia timbul Rasa sayang Bangga dia Bagaimana bisa bangga Dia tahu juga enggak Dengan bangga timbul Rasa cintanya Bagi bangsa dan negaranya Dan dia berbuat apa saja Untuk negara Berkorban pun dia mau Karena Kecintaannya Kecintaannya tuh Itu bisa buta loh Orang putus dengan pacarnya Bisa bunuh diri Saking cinta Jadi Itu muaranya Yang kita lakukan Jadi bukan masalah Fisik-fisik Enggak Peramuka Sudah bela negara itu Berbuat baik Apa namanya Guru-guru Di perbatasannya Jauh-jauh Doktor turun jauh itu Dia mengurubkan segalanya Itu di bela negara dia Dan kenapa saya sampaikan 100 juta Itu ada efek gentarnya Mau tidak mau Suka tidak suka Dengan Israel 7 juta rakyatnya Begitu dia terancam 7 juta itu menjadi tentara Nenek-nenek Kakek-kakek apa Kerjaan anak-anak Ada setiap lagi Puluhan tahun digempur Dia enggak berkening 7 juta Menasar 100 juta Bagaimana Wah Menakutkan Apalagi Setelah itu Kita bentuk lagi Menjadi 200 juta Terlatih Dan militan Enggak Sebagai senjata Itu aja Takut Itu ada efek gentarnya Apalagi sekarang Perang ke depan itu adalah Perang cuci otak Jadi enggak usah perang Turaya itu Kecah aja Uni Soviet Noregara Balkan Itu bukan yang begitu saja Ada yang Skenarionya itu Dibuat Begitu Tadi sudah saya sampai Pak Usunul Sudah tahu Undang-undang kita Ada 86 Itu diketok oleh orang asing Saya bilang bodo benar Masa berapa ratus juta Enggak ada yang pintar Dari orang asing Jadi beginilah kacau Jadi negara memang Perlu dibela Kita harus bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita diberikan Apa namanya Nama Indonesia ini Udaranya Cuacanya Coba kita ke Eropa Kalau sudah kedinginan itu Pada lari ke tempat yang Yang panas Nah kenapa Kita lihat sekali Di Timur Tengah Timur Tengah Negara gagal Bagaimana Dari sana Dia lahir Dilahirkan Nenek moyang Sekarang dia Ngungsi Karena gak aman Cari tempat yang aman Ditinggalkan Negara Dalam perjalanan Ada yang sakit Ada yang terbunuh Yang idola disini Kita lihat di televisi itu Naik kapal Yang Yang muatnya 200 Diisiin 500 Ya tenggelam lah Dan berulang-ulang Itu betapa penting Menjadi tempat aman Kita harus bersyukur Kepada Allah Diberikan Nah sampai ke tempat tujuan Ya ada yang gak diterima Ditutup Gak boleh masuk Ada yang sudah masuk Jadi warga negara Kelas berapa dia disitu Bukan kelas 2 Mungkin kelas 5 Jadi Jadi sulit Menjadi tempat aman Nah kita nih Gak ada Yang ngungsi-ngungsi Kayak gitu Paling dari Dari Jawa Tengah Ke Jakarta Ngungsi Jadi alhamdulillah Nah Syukur kita Sampaikan Terima kasih kepada negara Ya kita harus bela negara ini Setiap kita Menyanyi lagu Indonesia Disinilah aku Menjadi pandu ibuku Menjaga Marilah kita berseru Indonesia bersatu Lagi adalah Bangunlah jiwanya Jiwanya Ini membangun jiwa ini Baru laga Sekarang banyak Badan sehat Tapi jiwanya sakit sekarang Banyak Contoh Jindra Sudirman Jindra Sudirman Bapaknya TNI Itu Muhammadiyah itu Raga yang Wah raku sekali Tapi gak bisa jalan Gotong-gotong Tapi jiwanya Luar biasa Siap berkorban Siap bergerilya Walaupun dia sakit Nah itu Yang kita perlukan Ada jiwa Dan raga yang sehat Banyak Setiap hari orang Nunggu macet Ngegim-nggim dulu Lagi ngegim Nggak apa Tahu Dikerjakan Enggak jelas juga Jadi kita patut Bersyukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan Negeri yang Begini Indah Orang ekonomi Kurang Kurang Ya Kalau saya itu Kurang ngerti Tapi yang jelas Macet terus Kalau macet-macet itu Ekonomi bagus juga Mau jalan kemana Ke Bandungnya Sampai 12 jam Bagaimana Dinaikkan apapun Dia enggak dibeli juga Jadi enggak Miskin-miskin amat Terlebih lagi Kita harus Membela Dari tantangan Hambatan Dan gangguan Baik dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Terlebih lagi Bangsa Indonesia Merupakan masyarakat Yang heterogen Yang terdiri dari Berbagai etnis Agama Kebudayaan Dan sebagainya Sehingga rentan Konflik Terutama bila Perakondisinya Terpenuhi Di antaranya Munculnya Kegelisahan Sosial Akibat berbagai Tekanan Yang mengancam Eksistensi hidup Dari masing-masing Kelompok Oleh karena itu Hendaknya Seluruh komponen Bangsa Termasuk Muhammadiyah Sebagai Salah satu Organisasi Keagaman yang Besar Mengadari Hal tersebut Dan harus Mempersiapkan diri Dalam menghadapi Berbagai ancaman Baik yang nyata Maupun yang belum nyata Ancaman yang Paling mungkin Terjadi Yang dapat Memecah belah Bangsa Ialah konflik Konflik yang Tidak terkendalikan Namun harus Kita sadari Konflik itu sendiri Merupakan bagian Dari permasalahan Di dalam Kehidupan manusia Kita nih Sudah konflik Jadi begitu Nabi Adam Dengan Ibu Kita Diturunkan Pertama kali Anak-anaknya sudah Konflik Bunuh-bunuhan Sudah konflik Nabi dan Kaya Sudah dimulai dari awal Manusia Jadi itu tadi Kehidupan Tinggal kita Mengelolanya Hal ini berarti Konflik merupakan Suatu realitas Kehidupan Yang tidak Dapat dihilangkan Dan Tidak bisa Serta Tidak dapat Dihindari Yang perlu dilakukan Adalah Bagaimana kita Menyikapi konflik Di dalam kehidupan Secara arif Dan bijaksana Dengan berpedoman Kepada nilai-nilai agama Serta norma-norma Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Dimana Semua pihak Sudah dirugikan Dimana semua pihak Tidak dirugikan Guna mencegah Terjadinya Perpecahan bangsa Maka bela negara Merupakan hal yang Sangat penting Apabila Kemerdekan bangsa Kedaulatan Negara Keutuhan wilayah Dan keselamatan Bangsa terancam Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Berbunyi Setiap warga Negara Berhak Dan wajib Ikut Serta Dalam upaya Pembela negara Itu undang-undang Jadi orang Mana undang Ya ini undang-undangnya Enggak ada undang-undangnya Jelas lah Tadi kita hidup Di begini Masa gak Membela negara Hal itu Sesuai dengan Pandangan bangsa Dengan semuanya Kita cinta damai Akan Tapi lebih cinta Kemerdekaan Maksudnya Perang merupakan Jalan terakhir Demi menjaga Kedaulatan kita Sebagai bangsa Dan negara Yang mereka Bukan bermaksud Untuk menghancurkan Bangsa lain Dengan demikian Memelai negara Dalam rangka Mempertahankan Kemerdekaan Merupakan Kewajiban Dasar Manusia Dan tidak Bertentangan Dengan hati Nurani Serta Kesadaran kita Sebagai manusia Atau warga negara Indonesia Sesuai dengan Konstitusi Dengan demikian Pembelaan negara Sesuai dengan Aspek moral Dan hukum Serta tidak Bertentangan Dengan nilai-nilai Agama Serta etika Politik Dan prinsip-prinsip Moral Dasar Negara yang modern Di sisi lain Pembelaan negara Merupakan wujud Nasionalisme Dan patriotisme Yang Perlu terus Dibangun Dibina Dan dikembangkan Sehingga Menjadi pola pikir Pola sikap Pola tindak Dari setiap Keluarga negara Hadirin yang Berbahagia Dan sangat Saya hormati Perlu Disadari Secara internal Saat ini Bangsa Indonesia Sedang menghadapi Ujian berat Yaitu Merosot Yang nilai Nasionalisme Dan patriotisme Di dalam Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Yang ditandai Munculnya Gejala Primodialistik Dapat Diamati Dengan adanya Konflik Antara kelompok Masyarakat Dengan negara Konflik Antara kelompok Masyarakat Antara Komplok Masyarakat Dan atas Dasar sentimen Suku Golongan Maupun agama Melalui Cara-cara Kekerasan Di samping Dari Sisi Eksternal Yang paling Berpengaruh Adalah Globalisasi Ditandai Ada komunikasi Dan Transformasi Yang semakin Canggih Cepat Dan akurat Yang secara Perlahan Melahirkan hubungan Antara manusia Lintas Mantas negara Lintas bangsa Lintas budaya Dan agama Masalah Globalisasi Saya sering Ngatakan Globalisasi Itu persaingan Bebas Antar bangsa Yang lemah Dia tertindas Menjadi Pecundang Yang menang Dia menjadi Penjajah Intinya Di situ Yang lain-lain Ya menurut Apa nama Tata tulis Ya begitulah Tapi intinya Di situ Persaingan Bebas Kalau dirinya Menjadi Pecundang Tinggal kita Mau gak Jadi pecundang Begitu Kondisi Internal Dan eksternal Yang mungkin Berpengaruh Terhadap Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Indonesia Hendaknya Disadari Dengan Pikiran Jernih Rasional Objektif Dan jauh Dari Perasangka Buruk Serta Dibentingnya Dengan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Namun Tetap Waspadah Terhadap Unsur-unsur Yang akan Memecah Belah Bangsa Disinilah Peran kita Semua Sebagai warga Negara Dan elemen Kekuatan Bangsa Hendaknya Senantiasa Membangun Kesadaran Terhadap Apa yang Terjadi Dan mampu Menganalisis Secara jernih Setiap Permasalahan Yang muncul Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Hadirin sekalian Saya banggakan Belah negara Dalam konteks Indonesia adalah Sikap Dan perilaku Warga negara Yang dijiwai oleh Kecintaannya Kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Nah ini Pancasila Sudah mulai Dilupakan Mudah-mudahan Dengan seperti ini Kita hidupkan Kembali Dan Undang-Undang Dasar kita Kita perlu Kaji lagi Karena tadi 8 per 6 itu Orang lain yang buat Masa Undang-Undang Rahasia negara Dibuat orang Jadi gak rahasia lagi dong Ya kan Itu ada Undang-Undang Penamanya Keamanan Ulang-ulang apa Itu 8 per 6 Banyak itu Dalam menjamin Kini sumbangsa dan negara Sehingga mampu Menghadapi dan Menyadakan ancaman Yang membayang Kedua-kedua negara Keutuhan wilayah Dan keselamatan bangsa Jadi Tugas pokok dari Kementerian Pertahanan adalah Bersama TNI tentunya Menjaga keutuhan Negara ke-1 Menjaga Kedaulatan Nah kedaulatan Kita kalau sudah Sudah apa namanya Ikut-ikut Negara lain itu Sudah tidak berdaulat Yang seperti Sampai-sampai Husnul tadi Kalau nanti ada Apa namanya Bela negara Uang dari mana Dari lain Dari asing Itu tidak berdaulat Kita jauhkan itu Dan menjaga Keselamatan bangsa Jadi ada tiga Menjaga keutuhan Tidak pecah Menjaga kedaulatan Kita dipecundangi Dan menjaga Keselamatan bangsa Bela negara Selain sebagai Kewajiban dasar Manusia Juga merupakan Kehormatan Bagi setiap warga negara Yang dilaksanakan Dengan penuh Kesadaran Tanggung jawab Dan rela berkorban Dalam pengabdian Kepada bangsa Dan negara Pentingnya Perwujudan kesadaran Sikap dan perilaku Bela negara Juga menjadi Bahagian Dari upaya Penuatan karakter Dan jati diri bangsa Yang berkepribadian Dan berkebudayaan Yang menyadari Akan hak Dan kewajibannya Untuk berbuat Yang terbaik Bagi bangsa Dan negaranya Yang kita cintai bersama Di era globalisasi Yang ditandai Dengan kemajuan Ilmu pengetahuan Teknologi Informasi Dan komunikasi Saat ini Akan mempengaruhi terhadap Ancaman Yang membahayakan Kedaulatan negara Keutuhan wilayah Dan keselamatan Suatu bangsa Kedepan Ancaman yang bersifat Konvensional Berubah menjadi Multidimensional Baik yang berasal Dari luar negeri Maupun yang dalam negeri Atau gabungan Dari keduanya Serta dilakukan oleh Aktor negara Maupun Aktor non negara Begitu saya menjadi Menteri Pertahanan Saya agak Berpikir agak lain Dari Menteri Pertahanan yang lain Karena Menteri Pertahanan selalu Dia berpikir Saya Menteri Pertahanan Perang Dan menyiapkan Alut sistem Alut sistem Alut sistem persenjataan Itu selalu Perang Alut sistem Begitu saya jadi Menteri Pertahanan Saya berpikir Istiqlal Ros dulu Gimana Oh Memperang Perang sama siapa ya Gak ada perang Di utara ASEAN Kita sudah Komitmen Gak ada Ribu-ribu Menggunakan senjata Kalau ada Selesaikan dengan cara damai 48 tahun Sudah berjalan Berarti sudah bagus Ini saya bilang Dengan Menteri Pertahanan Iran Kamu contoh tuh Kita nih Aman Pertahanan kamu kok Sama-sama Islam Ribut melulu Makanya dia Mengundang saya Saya bilang Kalau saya kesana Saya minta satu Apa Jangan saya disuruh Hot body mischief Saya bilang Jadi Saya melihat Perang antar negara Itu gak ada Sedikit sekali Tapi kita harus Menyiapkan juga Karena Kita ini Bukan negara agresor Yang suka Campur-campur tangan Enggak Kita pengen hidup damai Tapi kalau Kemerdekaan kita Yang diganggu Ada invasi Kita harus menjaga Melawan Melawan itu perang Perang yang kita lakukan Ini adalah perang semesta Semua tentara Dengan rakyat Menjaga bangsa ini Nah Agar kita ini Betul-betul Apa namanya Menjaga Bangsa ini Dengan benar Salah satunya Bela negara ini Mengarahkan Kebenaran itu Jadi tidak Nyimpang kemana-mana Begitu Jadi ancaman Itu Saya belok Ancaman yang Belum nyata Dan bisa nyata Kalau sudah terganggu Selama tidak terganggu Itu tidak akan datang Ancaman nyata itu Ada Setahun yang lalu Saya sudah sampaikan 14 bulan yang lalu Waktu saya jadi menteri Di Myanmar Kita pertemuan Kemudian pertemuan Dimana lagi Saya sampaikan Ancaman nyata Untuk Indonesia adalah Satu Teroris Teroris Radikalisme Yang kedua Bencana alam Kenapa Kita hidup di patan bumi Ring of fire Sama dengan Jepang Sekarang akan Akan ada terus Makanya itu ancaman Makanya itu harus siap Ya Kemudian apa Cyber Dan intelijen Ini sekarang Wah hebat sekali Presiden Obama saya Tiga bulan lalu Dia kumpulkan Ahli IT Dia membuat Pasukan cyber Kalau sudah pasukan cyber Berarti mau nyerang orang Terima kasih Ada penyakit Wah ini penting ini Kadang-kadang Dilupakan Di Eropa itu Penyakit Ebola contohnya Itu 20 ribu Orang kena Itu belasan ribu Mati Enggak ada obatnya Ada Satu dua Itu kebetulan aja Itu Kenapa Perawat dengan dokternya Yang ngobatin 600 Yang mati Bayangkan Bahaya Di sana tropis Di sini tropis Bisa aja nulat Ini Kita juga tentara Harus siap Bagaimana Ada alat Untuk mendeteksi Ya Seperti salah satu Contohnya Alat dari Cavalry Cavalry itu Mengangkut pasukan Di dalam Begitu mau diturunkan Dia harus Deteksi dulu Ada radiasi nuklir Atau Penyakit Kalau itu ada Dia tidak turunkan Jadi kalau turunkan Cuma tidak ditembak Sudah mati dia Jadi Alat ini yang kita Jadi semua Apa namanya Ancaman itu Halus sisanya Menghadap keancaman itu Jadi kalau ancaman Yang tidak ada Kita belinya macam-macam Tidak ada gunanya Gunanya paling Demo-demo aja Waktu 5 Oktober 30 tahun Buang Kalau ini kan Ada Ada apa namanya Ada gunanya Contoh Bagaimana kita Mendeksi Teroris dengan benar Bagaimana kita Menghadapi perang cyber Bagaimana Bencana alam Tahun lalu Saya lihat Di banyak negara Itu ada Bencana ya Saya lihat dengan Presiden Ini Kok sudah seminggu Cuma nyangkul-nyangkul Aja nih Kedepan Tidak boleh kita Bagaimana Begini Pak Alut sista kita Kita belikan tuh Pesawat yang besar Misa mengangkut alat berat Sampai disana Kita beli Helikopter berat Kita angkut dari Sana Langsung ke situ Begitu malam Kejadian Besok dia harus kerja Jadi Alut sista itu Untuk itu Lancaman Bukan untuk perang Jalannya di Kalimantan Itu Alat berat Saya belikan itu Supaya cepat Jalan Jadi Saya tidak berpikir Begitu Yang 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 nyatalah Itu ancaman nyata Jadi Narkoba Ini bahaya Kalau presiden bilang Yang pengedat Yang hukum mati Saya setuju Bayangkan Setiap hari 50 ribu 5 ribu Eh 50 Saya hitung-hitung Kalau setahun 18 juta Sekarang Yang direhabilisasi aja Sampai 5 juta Yang direhab Tidak bisa banyak lagi Sekarang Sudah naik mungkin Kalau tahun lalu 1,2 Mungkin 1,5 Ini nunggu mati Ini bahaya ini Ditung aja Setiap tahun Sedangkan yang pengedar ini Di dalam enak-enak Sudah dihukum Sudah tahu mau dihukum mati Masih aja deh Apa Mengedar-ngedarkan Bahaya ini Kalau dia lepas Wah Tambah ribu lagi Sudah pantas aja deh Begitu Jadi Ribuan orang mati Jadi Itu ancaman nyata Yang harus kita Perhatikan betul Ya kemarin itu Salah satu Petinggi dari Korea Selatan Pergi ke Timur Tengah Petinggi Kejabat negara Pulang-pulang Membawa Mer Berapa puluh yang mati Jadi sekarang Saya lihat ini Teman-teman Menteri Pertahanan Lihat Yang saya minat sudah diadop semua Jadi ancaman Ini ini Oh sama Jadi kita yang ambilnya kan Jadi seluruh ancaman Yang nyata tersebut Pada Eskalasi tertentu Sangat berpertensi Mengusik sistem Pertahanan Suatu negara Dan ketika ancaman Sudah bersifat Lintas negara Maka dipastikan Berpengaruh kepada Stabilitas keamanan Nasional Regional Sehingga Internasional Inilah realita Ancaman Yang perlu Menjadi perhatian Setiap negara Dan bersifat Antisipatif Di dalam memilara Stabilitas keamanan Nasional Serta menjadikan Landasan pertimbangan Di dalam membangun Visi arsistektur Kerjasama Pertahanan Dan keamanan Kawasan Dan dalam Dekade Dekade Kedepan Kemungkinannya Masih kecil Terhadap Indonesia Untuk yang tadi Ancaman yang muncul Hal ini dipertegas juga Melalui Biagam PBB Bahwa semua negara Di dunia Berkomitmen Berkomitmen Untuk saling menghormati Kedaulatan Dan kepentingan Masing-masing Negara Terlebih Negara-negara ASEAN Yang juga Bersepakat Agar setiap Perselisihan Tidak Dengan kekerasan Bersenjata Melainkan Harus melalui Dengan cara Dialog Untuk menjadi penyelesaian Masalah Secara Bersudara Ini tadi saya sampaikan Menjadi contoh Pada waktu Di Singapura Sanggriya Dialog Saya Membuat tema Untuk keamanan Asia Saya bilang gampang Contohnya Asia Aman Tapi harus Dilaksanakan Pasti aman Meskipun demikian Sebagai bangsa Yang memiliki potensi Dan Dari sumber Daya alam Yang luar biasa Besarnya Kewaspadaan Harus kita jaga Mengingat Dimensi ancaman Belum nyata ini Dapat berevolusi Menjadi ancaman Nyata Ketika kepentingan Nasional Dan kehormatan Negara Terusik Saya sampaikan Waktu kemarin Di mana Di Australia Saya sampaikan Di depan Menteri Pertahanan Menteri Luar Negeri Dan Perdana Menteri Saya bilang Kita ini Bukan negara yang suka usil Campur-campur tangan Campur tangan Di negeri orang Gak pernah Tapi saya minta Negara lain Jangan pernah Ikut-ikut Campur tangan Di Tenggara saya Itu tegas Tegas Boleh dong Gak ada yang salah Di sana Tegas Saya gak ngusik Kamu jangan ngusik Artinya Kalau ngusik Kamu berhadapan Kan gitu Oleh karena itu Kesadaran Bila negara ini Penting Untuk ditanamkan Kepada seluruh warga Negara Sebagai bentuk Revolusi mental Pak Jokowi bilang Revolusi mental Ini merupakan Revolusi mental Mengubah cara Begitahat hukum Tahat aturan Ya Kalau tahat aturan Tahat hukum Tidak ada korupsi Begitu Kenapa? Kecintaan Kepada bangsanya Kalau dia korupsi Dia gak cinta Kepada bangsanya Sekaligus Untuk membangun Daya tangkal bangsa Dalam menghadapi Konflikitas ancaman Guna mengwujudkan Ketahanan nasional Yang tangguh Karena Kesadaran Setiap warga negara Yang teraktualisasikan Di dalam peran Dan profesi Setiap warga negara Merupakan Soft power Bangsa Bahkan akan memberikan Di teren efek Bagi negara lain Yang ingin mencoba Mengganggu Kedaulatan negara Keutuhan wilayah Dan keselamatan bangsa Di sisi lain Kesadaran bela negara Juga merupakan Modal Sosial Bangsa Untuk membangun Diri Menjadi bangsa Yang maju Berkepribadian Dan berkebudayaan Yang sejajar Dengan negara-negara yang lain Hadirin sekalian Ibu-ibu Bapak-bapak yang saya hormati Tadi sudah saya sampaikan Pak Hedar Pemberwari tahun 2013 Itu ada dialog Antara 3 Jenderal Bintang 4 Ek Perang Klub Kepada mahasiswa Di Televisi Texas Masiswa Dengan Tiga Jenderal Satu pertanyaan Di antaranya Apakah Anda Meskipun Amerika Akan melakukan Hal yang sama Seperti di Irak Di Timur Terutama di Indonesia Jenderal itu menjawab Wah Tidak mungkin Kami perang di Indonesia Kalau kami perang di Indonesia Kami tidak berhadapan Hanya dengan tentara Kami akan berhadapan Seluruh bangsanya Mana bisa Kamu tahu Gurunya Apa namanya Pet 6 dengan Korea Itu Indonesia Jadi kita sudah terkenal Jadi Pet 6 itu Waktu Presiden Soekarno Dia datang Ke Presiden Soekarno Minta buku Apa Gerilia Dikasih Menang dia Pet 6 Jadi kita tersebut terhebat Tapi kadang-kadang kita Tidak merasa hebat Jadi menghebat Ke orang lain Jadi sekalian Sebelum saya 20 menit Sebelum saya Mengakhiri Ada beberapa hal yang Perlu mendapat Perhatikan kita bersama Sebagai warga negara Terkait dengan peran Serta kita di dalam Bela negara Sebagai berikut Yang pertama Menyadari bahwa Setiap bangsa Dan negara Selalu menghadapi Ancaman Tantangan Ambatan Gangguan Baik secara Internal Maupun Eksternal Saya bilang Perang ke depan Itu perang fisik otak Perang ke depan Orang infiltrasi Masuk Apa yang di infiltrasi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Agama Keamanan Pertahanan Masuk Begitu masuk Dia membersahasir Dengan memberikan Bantuan Berupakan Bantuan itu tadi Sampaikan Bantuan macam-macam Kemudian Dicuci otaknya Nah gak perlu Pancasila tuh Coba lihat tuh Amerika Gak pakai Pancasila Bisa kebulan Tuh lihat tuh Cina tuh Begitu kuat Gak pakai Pancasila Kita juga harus begitu Nah itu caranya Salah satu Banyak macam-macam Kita harus Kedua Ancaman tantangan Hambatan gangguan Merupakan sesuatu Yang tidak dapat dihindari Akan tetapi Perlu dihadapi Dengan penuh Kesadaran Dan rasa tanggung jawab Kita Sebagai warga negara Dengan cara Mengembangkan potensi Yang kita miliki Baik Intelektual Emosional Maupun perilaku Serta membangun Empati Sesama anak bangsa Ketiga Dengan Kesadaran Dan tanggung jawab Yang kita miliki Upaya bela negara Harus direalisasikan Melalui Suatu Tindakan nyata Baik melalui Pembinaan Pembangunan Maupun upaya Penyelesaian konflik Dengan berponohan Kepada konstitusi Keempat Mari kita jaga Persatuan Dan kesatuan bangsa Sebagai syarat utama Menjaga Kelaksudan hidup Bangsa dan negara Saya ingat Apa pesan dari Empu Tadah Kepada Gajah Mada Empu Tadah Waktu itu Ma'a Patif Gajah Mada Masih Patif Bertama Adi Tiawaramanda Dia sampaikan Hai Gajah Mada Memang susah Menyatukan Bermacam-macam Suku Bangsa Susah Tetapi disitulah Letak kekuatan kita Persatuan dan kesatuan Tetapi Persatuan yang Tidak dipaksakan Artinya Dijak pasang Bagaimana caranya Salah satunya Bela negara Tidak dipaksakan Memberi pengertian Oh sadar Berarti di bela negara Itu Tahun 1325 Udah berapa abad yang lalu Itu masih relevan Jadi kekuatan Tidak dipaksakan Apa Bela negara Kan kita dipaksakan Memberi pengertian Bahwa kita Bangsa yang berterima kasih Kepada Bangsa Kelima adalah Bela negara Adalah suatu Keniscayaan Dan merupakan Hak dan kewajiban Setiap warga negara Guna menjaga Eksistensi negaranya Hadirin sekalian Ibu-ibu Bapak-bapak Yang saya Saya cintai Demikian Sambutan Singkat ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tuhan Yang besar Senantiasa Memberikan kekuatan Dan perlindungan Kita dalam Mengabdi kepada Bangsa Dan negara Yang sangat-sangat Dan sangat Kita cintai bersama Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Jendral Ria Mijat Ria Kudu Tadi sebut Kiai Kalau disingkat Jadi Kijen 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 Pak Ria Mijat Ria Hudu Seperti tadi Sampai Sempat kita Sampaikan juga Berkaitan Dengan Bela negara Di Muhammadiyah 1918 Kiai Dahlan Itu Membentuk Yang namanya Hizbul Waton Kadir pertama Jendral Sudirman Yang kemudian Menjadi Bapaknya TNI Betul Jadi Dan TNI itu Sebenarnya Adalah Anaknya Hizbul Waton Karena Jendral Sudirman Adalah Pendirinya Tahun 63 Muhammadiyah Dan pemuda Muhammadiyah Mendirikan Yang namanya Komando Kesiap-siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Menangkal Apa Isu Komunisme Waktu itu Jadi Bela negara Dan cinta negara Itu sudah menjadi Pekerjaan Bukan cuma Fardu Kifaya Sudah Fardu Ain Di Di Muhammadiyah Jadi Bayangkan Pak Muhammadiyah Sudah menyiapkan Kekuatan Menjadi Pasukan Ketiga Itu secara Voluntary Tidak Tidak Dibiayai oleh Negara Tadi Kata Bu Usnu Bahkan Tidak Dibiayai APBN Tidak Dibiayai APBD Kami Di Muhammadiyah Diajari Tentang Ruhul Ikhlas Harus Harus Ikhlas Itu terus Pak Diajarkan Ruhul Ikhlas Tapi Negara Tidak Paham Juga Itu juga Masalahnya Jadi Saya tidak tahu Apakah negara Kemudian dengan Hadirnya Pak Ria Mijat Hari ini Bisa menjawab Kalau orang Ikhlas itu Pasti ada Apa Ada Apa Kebermanfaatannya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kami cuma bisa Berdoa saja Pak Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan pesannya Kepada Pak Ria Mijat Sudah Pak Oke Disini Disini juga Hadir dari Universitas Pak Dari Universitas Jadi kami punya Isbul Waton Punya Kokam Segala macem Yang itu Sudah voluntary Tadi saya sebutkan Baik Permisa TVMU Yang Budiman Di seluruh Indonesia Dan jamaah Pengajian Muhammadiyah Di gedung dakwah Muhammadiyah Menteng 62 Pembicara kita Yang berikutnya Ustadz kita Yang berikutnya Ini Ahli Dan peneliti Di LIPI Kemudian Kebetulan Beliau adalah Ketua Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik Beliau akan banyak Menjelaskan hikmah Memang Salah satu tugas Dari lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik Itu mencari Hikmah-hikmah Jadi Isu yang Beliau banyak Apa Meneliti tentang Radikalisme Misalnya Kemudian Isu-isu Intelijen Dan isu-isu Militer Pak Rifki Munda Ini Ada ISIS Segala macem Itu apa Kontekstualisasinya Nanti dengan isu Bela negara Dan Negara Pancasila Kebetulan Kemarin itu Saya kebetulan pulang dari Paris Bicara tentang Islamofobia Kemudian ada Anak kita Anak dari Indonesia Saya satu pesawat Dari anak yang dari Irak Dia bekerja di Exxon Mobile Jadi di Irak itu kan Sudah dibagi dua Irak Selatan Irak Utara Irak Utara Dikuasai oleh Siah Irak Selatan Dikuasai oleh Sunni Kurdis Tempatnya Mereka sebut Kurdis Nah Pusat ISIS Itu di Mosul Di Mosul Jadi Irak Selatan Nah di Mosul Itu Exxon Mobile Itu Total Semuanya disitu Dan anak ini Yang dari ITB Itu kerja disitu Pak Dan dia bilang Mas Kami di Mosul Itu aman-aman saja Exxon itu Tidak pernah diganggu ISIS Kemudian Total juga Tidak pernah diganggu ISIS Loh Kok aneh Pak Ada apa sebenarnya Dengan ISIS Kerjaan siapa ISIS ini Coba kita tanya Kepada Rifki Muna PSD Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Menteri Bapak Jendral Purnawan Purnawirawan Ria Mizzat Ria Kudu Pimpinan Muhammadiyah Pak Haidar Nasir Para Jajaran Pimpinan Muhammadiyah Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Semuanya Pertama Tentu Ini merupakan Forum Yang menurut saya Luar biasa Dari tadi Saya sebenarnya Terus Mendownload Kalau pakai bahasa Sekarang itu Mendownload Informasi Pengetahuan Dari Dua Narasumber File saya Sudah penuh Dan caratan-caratan Saya juga Banyak yang sama Sehingga Menjadi Pembicara yang terakhir Itu juga ada untungnya Catatan yang sama Tinggal saya coret-coret saja Tuh Tidak perlu Saya sampaikan Saya sebenarnya Mas Saya tidak Menyiapkan Setelah khusus Tentang ISIS Saya akan Menyampaikan Tentang Yang saya siapkan Tentang Kontekstualisasi Bilanggara Tapi karena ada Pertanyaan tentang ISIS Sedikit saya akan Menyinggung Tadi Pak Kalau Mbak Kusul Menyebutnya RRC Agar tidak sama Dengan RR Sekarang kan Banyak istilah CM itu Khusnul Maria RM Rizki Muna Ada BM Pak Khusro Mukodas Kalau Pak RRC Kalau Pak Yang RR1 Nanti bisa kena Kepret Pertama Tadi Pak Riamizad Menyampaikan Kita berada Di dalam Negara Indonesia Yang Begitu Dinamis Begitu Damai Setiap hari Kita melihat Kemacetan Bahkan Kita perlu Menyukuri Kemacetan Itu Katanya Kira-kira Karena itu Adalah Sign bahwa Ekonomi kita Growing Ekonomi kita Tumbuh Dan itu Yang sering Saya perhatikan Ketika saya melihat Jalan Raya Betapa Banyaknya Mobil ini Selain mobil Pribadi Dia juga Banyak mobil Mobil Usaha Artinya Ekonomi Jalan Permasalahannya Adalah Tentu Ada faktor Keadilan Yang saya kira Ini persoalan-persoalan Yang sangat penting Di dalam Membangun Negara Karena Negara Apapun Ketika dia Tidak bisa Membangun Sebuah Keadilan Dan sistem Keadilan Yang adil Nah ini Sistem Keadilan Dan pengadilan Yang adil Maka Kita bisa Masuk Dalam Kondisi Yang Mengarah Kepada Collapse Peristiwa Yang terjadi Akhir-akhir Ini Sedikit Menamat Bukan dalam Catatan Saya Tetapi Menjadi Masuk Ketika kita Melihat Persoalan-persoalan Serius Bangsa Ini Yang sudah Dalam Tataran Ancaman Kepada Keberadaan Bukan Hanya Negara Tapi Bangsa Dan Kehidupan Tapi Ternyata Dibiarkan Seperti Membakar Hutan Dianggap Oh itu Tidak Apa-apa Karena Hutan bisa Tumbuh Lagi Ditanam Saya kira Ini Persoalan Kita Dalam Bila Negara Juga Jadi Bila Negara Bukan Hanya Mendorong Kepada Masyarakat Yang Ada Di Bawah Untuk Belajar Bagaimana Memiliki Rasa Untuk Memiliki Tetapi Yang Sudah Ada Di Dalam Posisi Baik Yang Ada Di Atas Yang Ada Menjadi Penegak Hukum Dia Juga Harus Memperbaiki Dalam Kerangka Untuk Membangun Atau Melaksanakan Mengamalkan Apa yang Kita Sebut Sebagai Bila Negara Dalam Malam Ini Kita Juga Melihat Misalnya Dua Hari Lalu Ada Berita Oh Pengaboron Akan Dilakukan Lagi Dekat Sumur Yang Bocor Di Lapindu Saya Bilang Subhanallah Ini Apalagi Karena Kasus Lapindu Menurut Saya Sudah Masuk Dalam Level Eko Terorism Terorisme Lingkungan Yang Sudah Merusak Semua Wilayah Begitu Begitu Banyak Mengusir Ribuan Orang Ribuan Apa Rumah Sekolahan Pabrik Kehidupan Sudah hilang Masih Mau juga Dibor Di sampingnya Saya bilang Ini ada Problem Apa Dengan Negeri Ini Nah Disinilah Saya kira Kontekstualisasi Dan pentingnya Bela Negara Harus Masuk Kepada Semua Siksi Semua Lini Tidak Bisa Hanya Menfokuskan Kepada Mereka Atau Adik-Adik Kita Tentu Adik-Adik Kita Yang Di bawah Kita Didik Tetapi Yang Sudah Di Atas Saya Kira Perlu Untuk Kita Perhatikan Lebih Jauh Kesana Nah Tentang ISIS Mas Sedikit Ilustrasi Tiga Tahun Lalu Saya Kedoha Mewakili Pak Din Samsuddin Untuk Menghadiri Forum Namanya US Islamic World Forum Jadi Forum Antara Amerika Dengan Negara Negara Muslim Dalam Pertemuan Itu Ada Perwakilan Dari Resistance Kelompok Pemberontak Yang akan Mengulingkan Pemerintah Resmi Di Surya Datang Juga Perwakilan Resmi Yang ditunjuk Oleh Pemerintah Inggris Untuk Kelompok Resistance Jadi Pemerintah Inggris Ini Sudah Menunjuk Semacam Duta Besar Khusus Untuk Kelompok Pemberontak Mereka Datang Disitu Kemudian Yang Wakil-wakil Sebagian Resistance Juga Ada Kemudian Disitu Waktu itu Bicara Tentang Bagaimana Sebagian Mengusulkan Pengiriman Senjata Kepada Kelompok Resistance Harus Dihentikan Mereka Bilang Jangan Dihentikan Karena Kalau Dihentikan Kami Mau Bagaimana Kita Tidak Bisa Bertahan Tapi Intinya Saya Mengatakan Bahwa Memang ISIS Adalah Sebuah Cerita Panjang Terlalu Banyak Pihak Yang Bermain Disana Dan Yang Lebih Mengerikan Adalah Ketika Kekerasan Itu Menjadi Instrumen Bagaimana The So-called Yang disebut ISIS Menggunakan Nama Islam Itu Melakukan Cara-cara Yang Sangat Tidak Manusiawi Dengan Cara Kekerasan Untuk Melakukannya Singkat Kata Terjadilah Pengungsi Besar-besaran Yang Pengungsian Dari ISIS Itu Akan Mempengaruhi Atau Merubah Keseimbangan Penduduk Di Eropa Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Konteks Agama Tapi Saya Mencatat Satu Hal Menarik Yang Disampaikan Oleh Ibu Angela Merkel Angela Merkel Yang Membuat Saya Sebagai Seorang Muslim Saya Kira Pemikiran Maksud Saya Bahwa Kita Perlu Melihat Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Merkel Beliau Mengatakan Ketika Dia Dikritik Kenapa Kita Menerima Pengungsi Muslim Yang Jumlahnya Begitu Banyak Beliau Mengatakan It is Our Duty As A Christian To Help Our Muslim Brothers Jadi Justru Kita Sebagai Seorang Kristen Ini Kita Harus Menerima Menolong Saudara-saudara Kita Yang Muslim Saya Pikir Ini Begitu Apa Namanya Jawaban Beliau Itu Cukup Menghentakkan Bagi Saya Secara Pribadi Bisakah Kita Juga Melihat Dalam Keadaan Seperti itu Menolong Orang Yang Berbeda Agama Kita Ketika Review Kita Kasih Tempat Nah Ini Saya Kira Penting Untuk Kita Catat Sebagai Pengantar Ada Pertanyaan Dari Isis Tapi Persoalannya Sangat Kompleks Di Sana Banyak Sekali Yang Bermain Saya Mengikuti Perkembangan Isis Cukup Rutin Walaupun Saya Tidak Ahli Di Situ Tetapi Implikasi Yang Tentu Yang Untuk Kita Adalah Sebagian Apa Yang Sering Disebut Sebagai Foreign Fighters Yang Sebagian Ada Dari Indonesia Itu Ikut Kesana Kalau Nanti Pulang Tentu Mesti Di Akomodasikan Apa Disikapi Bagaimana Supaya Perilaku Yang Violence Itu Tidak Tertransform Disini Dan Memperkuat Kelompok Radikal Ibu Ibu Dan Bapak Semuanya Pertama Mengenai Bela Negara Kembali Sedikit Mudah-mudahan Waktunya Mas Tolong Saya Dikasih Saya Biasanya Sering Lupa Juga Seperti Pak Riam Hizad Juga Kalau Bicara Lupa Waktu Mengenai Bila Negara Saya Kira Itu Persoalan Yang Sudah Fix Itu Merupakan Kebutuhan Bernegara Berbangsa Indonesia Dan Semua Negara Sebenarnya Juga Memerlukan Itu Karena Suatu Negara Manapun Tidak Bisa Dia Akan Exis Tanpa Adanya Komitmen Dukungan Kesetiaan Dari Seluruh Warganya Namun Sekarang Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Untuk Kedepan Saya tidak Memasalahkan Apakah itu Penting Atau Tidak Kesimpulannya Itu Penting Yang Perlu Kedepan Adalah Kalau Kita Mengacu Kepada Undang-Undang Yang Ada Cuma Dikatakan Disitu Bahwa Undang-Undang Pertahanan Pasal 9 Ayat 3 Menyatakan Bahwa Ketentuan Mengenai Pendidikan Keluarga Negaraan Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib Dan Pengabdian Sesuai Dengan Profesi Diatur Dengan Undang-Undang Jadi Substansi Oke Tetapi Tentunya Kementerian Pertahanan Akan Menyiapkan Instrumen Hukumnya Agar Yang Namanya Pelan Negara Itu Bisa Diterapkan Tanpa Kemudian Muncul Kontroversi Kontroversi Seperti Yang Selama Ini Muncul Karena In Principle Yang Namanya Pelan Negara Itu Memang Diperlukan Saya Kemudian Akan Sedikit Mencatat Tentang Perlunya Meletakkan Bila Negara Dalam Gerak Zaman Zaman Ini Berubah Tadi Ibu Husnul Sudah Menyampaikan Tentang Globalisasi Yang Pengaruhnya Sangat Besar Dari Kita Bahkan Pada Saat Ini Kita Walaupun Satu Sisi Kita Bicara Ada Pengaruh Dari Luar Tadi Ibu Husnul Menyebut Dari Asing Tapi Dalam Kenyataannya Kita Kadang Sudah Sudah Sulit Sekali Untuk Membedakan Antara Ini Asing Sama Dalam Negeri Sampai Pada Hal Atau Produk Yang Kita Sonsonsi Sehari Hari Karena Ketika Kita Keluar Dari Rumah Kita Membeli Jeruk Jeruk Sudah Jeruk Dari Cina Kita Membeli Anggur Di Sebelah Mana Mungkin Tadi Disebut Dari Israel Kemudian Kita Makan Ada Rasa Garam Ternyata Bukan Garam Dari Pantai Utara Jawa Atau Dari Madura Tapi Impor Kita Beli Daging Impor Juga Dan Sebagainya Dan Sebagainya Sampai Beras Jadi Sebenarnya Antara Dari Luar Dan Dalam Ini Sebenarnya Resiprokal Saling Melengkapi Cuma Persoalannya Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Yang Dari Luar Itu Tidak Mendikte Dari Apa Yang Kita Lakukan Secara Politik Arus Uang Misalnya Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Membatasi Kita Sehari Hari Juga Menggunakan Alat Yang Dibikin Oleh Orang Asing Adakah Produk Alat Komunikasi Yang Bagus Semacam Handphone Dan Alat Komunikasi Lain Yang Diproduksi Oleh Kita Semuanya Menggunakan Whatsapp Tadi Saya Di Depan Situ Terima Whatsapp Beberapa Bisa Kita Multitasking Karena Memang Itu Sistem Software Yang Diciptakan Secara Kebetulan Banyak Oleh Orang Orang Yang Ada Di Seberang Sana Tapi Saya Cuma Mengatakan Bahwa Sebenarnya Di Dalam Dunia Yang Baru Dalam Zaman Yang Baru Kita Perlu Mengembangkan Sebuah Pemikiran Yang Perlu Dipikir Lebih Jauh Bahwa Bela Negara Perlu Melihat Konteks Yang Berubah Itu Pak Menteri Tadi Sudah Menyampaikan Tentang Cyber Cyber War Cyber Security Yang Itu Merupakan Suatu Yang Real Tapi Kita Tidak Merasakannya Teman Saya Di Cyber Security Mengatakan Mas Ini Yang Namanya Cyber Threat Ataupun Cyber Attack Ancaman Cyber Serangan Cyber Itu sesuatu yang Woib Yang tidak Tampak Tapi real Bisa kita rasakan Karena kalau yang diserang itu bank Maka bank akan collapse Kita gak bisa lagi pakai ATM Uang kita di dompet ada berapa Kan itu pertanyaannya Kemudian Misalkan Akhir Tahun kemarin Ini Jadi minggu lalu Di Ukraine Itu Ukrania Ukraina Ya Sistem Elektriknya Jaringan Listriknya Dia padam Beberapa hari Karena serangan Cyber Kemudian Di Estonia Tahun 2007 Juga ada serangan Cyber Yang melumpuhkan Semua sistem Nasional itu Pertanyaannya juga Sejauh mana kita Bisa menghadapi itu Serangan yang statusnya Woib Tapi real Karena kita Kalau itu terjadi Kita gak bisa lagi Apa-apa Transportasi kita Bisa kacau Listrik kita juga Bisa berhenti Banking kita juga Bisa berhenti Juga belum lagi Urusan bagaimana Catatan-catatan kita Data-data personal kita Yang ada di dalam Misalkan IKTP Misalnya Nah Karena data Ini Ini kaitannya Saya tidak tahu Nanti membahas Ini mungkin disini Ada Pak Dr. Yono Reksoprojo Yang ahli IT juga Bagaimana Sebenarnya Kalau kita mau Menyelamatkan data kita Negeri ini Kita kaya Karena ada data Kalau data itu Sudah diambil orang Melalui jalur belakang Ya kita sebenarnya Sudah tidak punya Apa-apa Sekarang kan Arahnya itu Dalam dunia ini Dunia IT Kebiasanya Disebut Ada namanya Big data Bahwa data Itu sekarang Menjadi komoditas Karena perilaku Bangsa Indonesia Seperti apa Bisa dilihat Dari Orang itu Berperilaku Menggunakan internet Menggunakan handphone Perilakunya Seperti apa Nah Untuk Secara bisnis Itu bisa Untuk melihat Arah orang Mau beli apa Kecenderungannya Apa Jadi orang sudah Ketahuan Perilakunya Apa Human terrain Kalau disebutnya Perilaku Manusianya Itu seperti apa Arahnya Kemana Sudah ketahuan Jadi sekarang Tadi Mas saya Tidak pernah melakukan Penelitian tentang Intelligence Karena saya bukan Ahli disitu Tetapi Sekarang dengan Data analytics Teknologi baru Di dunia Cyber Kita sudah bisa Memprediksikan Arah Misalkan Ini arah Konflik ini Mau seperti apa Berdasarkan data Yang ada Ada Program Namanya itu Recorded Future Misalnya ini salah satu Yang dikembangkan Oleh CIA Mula-mula Recorded Future Di backup oleh Google Tapi kemudian Diinvest oleh Perusahaan Yang dimiliki Oleh CIA Jadi Mbak Kusnul Tadi menyampaikan Tidak ada Itu yang Perusahaan CIA punya Company juga Itu sudah bisa Melihat Ini tren ini Mau kemana Arah konflik ini Mau seperti apa Bahkan Informasi Informasi tentang Keseharian kita Yang dulu Kita anggap Rahasia Itu sudah Menjadi Umum Kalau dulu Di dalam pertempuran Misalnya Informasi tentang Cuaca di suatu tempat Itu dirahasiakan Tapi sekarang Apa rahasia Tidak bisa Dengan AccuWeather Software yang ada Di dalam Handphone kita Kita bisa Ngecek Kampung manapun Di seluruh dunia Sudah bisa ketahuan Cuacanya Nah Saya kira ini Ada konteks Yang menjadikan Kita berada Dalam lingkungan Yang beda Dulu Kita pakai Mesin ketik Menulis Pakai sabak Sekarang Sudah ada Ipad Misalkan Jadi Dunia ini Sudah berubah Walaupun Secara Fundamental Prinsip-prinsip Tetap sama Tetapi Tools yang berubah Karena Perkembangan Ilmu pengetahuan Dan teknologi Mendorong kita Untuk berpikir Dan mencari Cara Seperti Apa semestinya Sebaiknya Bila negara ini Bisa kembangkan Kepada Masa depan Jadi Saya Kalau tidak salah Rasulullah Pernah mengingatkan Ajarilah Anakmu Dengan Pengetahuan Atau ilmu Yang akan Bisa dipakai Baginya Untuk hidup Di kemudian hari Artinya Ketika dia dewasa Kita gak bisa lagi Menggunakan Metodologi Atau teori-teori Saat ini Untuk Menjadi Untuk melihat Kepada masa depan Kita harus melihat Bagaimana Kedepan itu Kita persiapkan Saya kira Nanti dalam Kerangka Bila negara Hal itu juga perlu Kita perhatikan Karena Generasi ini berkembang Kita-kita disini Ini saya kira Ini termasuk Kalau dalam Cyber Apa Membagi Membagi Generasi berdasarkan Perkembangan dunia cyber Ini ada dua Pertama Tiga lah Boleh kita sebut Pertama adalah Mereka yang tumbuh Dalam masyarakat Sebelum ada Digital Kemudian mereka Yang lahir dan tumbuh Ketika Dunia digital Melalui Mulai tumbuh Dan yang berikutnya Ketika semuanya sudah Cyber Digital ke cyber Itu disebutnya Sebagai satu Sebagai Cyber Imigran Cyber imigran itu Mereka yang lahir Di bawah tahun 90an Kemudian yang di atas 90an Disebut sebagai Digital native Jadi Nativesnya itu Bukan Oh ini native mana Ini orang kalimatan Pedalaman Ini mana Tapi native Dia lahir Sudah bersama Dengan gadget Nah ini Kita perlu memikirkan Cara-cara Untuk memberikan Bela negara Kepada Mereka yang Relatively baru Karena mereka Bukan orang yang Mau Adik-adik kita Anak-anak kita Saya kira Anak-anak kita Dia bukan orang yang Mau Disuruh Baris-berbaris Misalnya Walaupun Bela negara Bukan hanya Baris-berbaris Kita bisa Employ mereka Misalnya Untuk cyber Memasuk dalam Sebuah sistem Cyber security Kalau ini Anak-anak IT Anak-anak Ada anak-anak kita Yang Tentu Dia caranya Bukan kemudian Orang yang bisa Bangun rutin Tidur jam 9 Bangun Jam 4 pagi Kecuali yang muslim Karena ada sholat Tapi mereka ini Mungkin anak yang Mengatur dirinya sendiri Karena dia bisa bekerja Ketika dia duduk Di depannya ada Apa namanya Krebs Krebs Ada makanan Kecil Disini ada Coca-Cola Kemudian Masih pakai Salana pendek Nah disitu dia bisa Bekerja Untuk kepentingan negara Nah saya kira hal semacam itu Yang perlu kita Kita perhatikan Karena Generasi Ini berkembang Kalau pakai Kerangka Yang sering disebut Ini ada Ada Pertama Generasi awal Sebagai generasi pejuang Kemudian Generasi baby boomers Baby boomers itu dari 45 sampai 64 Kemudian generasi X 65 sampai 90 Generasi Y Dari 81 sampai 2000 Millennial generation Dan sekarang Cyber generation Nah saya kira Perlu kita Memikirkan Langkah-langkah Untuk Bela negara Kepada Ketika kita masuk Kedalam Waktu Yang waktu itu Sudah Relatively berbeda Dibandingkan dengan Masa-masa Kita-kita Semua Ibu-ibu dan Bapak-bapak Tapi saya kira Itu memang secara teknis Mesti dibicarakan Desain strategik Bagaimana Bela negara Untuk generasi baru Itu perlu kita Siapkan Selain kita harus Mengatasi persoalan-persoalan Serius Yang dihadapi oleh Negeri ini Dan itu juga Bela negara Saya cuma akan Menambahkan bahwa Pertama Kita perlu Mengembangkan Bela negara ini Kedalam konteks Zaman yang bergerak Yang kedua Kita perlu memperhatikan Kompleksitas Dunia Baik itu Lokal Maupun internasional Yang sekarang Saling berinteraksi Istilahnya sering disebut Sebagai Ada yang nyebutnya Sebagai Glokalization Ada Local Global Nexus Atau juga Intermastic Karena Pertemuan antara arus Yang global Dan lokal Ini Terus bertemu Terakhir Saya akan Mengatakan Menyampaikan Bahwa Tadi Pak Riamizad Sudah Menyatakan Bahwa memang Negeri ini Tidak akan ada Perang Dalam Waktu-waktu tertentu Kira-kira begitu Waktu tertentu itu Mungkin 20 tahun Mungkin 40 tahun Syukur-syukur Tidak pernah ada Tetapi Dalam hal Konteks itu Saya akan Mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Dan Pemerintah Indonesia Sangat penting Untuk Tetap fokus Membangun Sebuah Kapabilitas Pertahanan Mungkin Mungkin Saya mengambil Apa yang disampaikan Oleh Pak Menteri Tadi Jadi Kalau ada Akuisisi Alutsista Maka Alutsista Itu Yang Bisa juga Dimanfaatkan Untuk Kepentingan lain Tentu Tidak semuanya Seperti itu Karena ada Hal-hal yang Standar Saya kira Untuk Pengembangan Kemampuan Pertahanan Militer Itu Dia harus Dengan alat Yang memang Alat itu Harus ada Yang berikutnya Perlunya Pengembangan Itu Yang Kontekstual Artinya Itu Pengembangan Kemampuan Pertahanan Yang kontekstual Terutama Kalau kita Perhatikan Saat ini Komitmen Negara Kalau saya Menyebutnya Untuk Membangun Negara Maritim Yang kuat Fokus Dari Pengembangan Kemampuan Pertahanan Kita Ya untuk Mengembangkan Kemampuan Untuk menjaga Kedaulatan Kita Dari Yang mampu Memagari Perbatasan Kita Baik itu Di laut Dan darat Tetapi Tantangan Yang paling Besar Tentunya Bagaimana Kita Memagari Laut Kita Yang Di dalamnya Bertemu Dengan Persoalan Persoalan Yang berkaitan Dengan Pencurian Ikan Dan Sebagainya Jadi Fokus Kesana Saya kira Menjadi Sangat Penting Tidak Mungkin Indonesia Sebagai Sebuah Negara Maritim Kemudian Tidak Mengembangkan Kekuatan Yang Mendorong Kemampuan Maritim Sekaligus Kemampuan Udara Karena Banyak 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 Mereka Mereka Angkatan Laut Saja Padahal Kita Harus Ingat Indonesia Terdiri Dari 30% Darat 70% Laut Dan Udara Ini 100% Sementara Dari Sisi Militer Yang Menentukan Kemenangan Berperang Kalau Kita Bicara Real Dalam Sebuah Pertanah Kemampuan Utama Yang Bisa Desisif Menyelesaikan Dalam Sebuah Operasi Itu Udara Dulu Udara Dia Yang Maju Baru Di Backup Oleh Kemampuan Darat Jadi Sebagai Negara Maritim Artinya Indonesia Mesti Membangun Kemampuan Yang Integralistik Antara Darat Laut Dan Udara Tapi Terlebih Lagi Antara Laut Dan Udara Ini Dalam Konteks Pengamanan Di Perbatasan Laut Karena Tidak Mungkin Kita Akan Bisa Menghadapi Berbagai Ancaman Yang Ada Di Laut Yang Jenisnya Terlalu Macam Macam Itu Hanya Mengandalkan Kepada Kemampuan Yang Ada Di Permukaan Bumi Sebagian Mesti Ada Yang Ada Di Angkasa Dengan Sistem Satellite Selain Juga Dengan Kemampuan Udara Yang Kita Bangun Jadi Saya Sering Menyebutnya Dengan Kawan-kawan Sebagai Kita Perlu Membangun Semacam Maritime Air Surveillance Jadi Surveillance Gabungan Antara Laut Dan Udara Nah Ini Tambahan Mengenai Pengembangan Kapabilitas Pertahanan Ini Namun Yang Lebih Penting Adalah Bahwa Bela Negara Memang Merupakan Mandat Dari Sistem Perundangan Kita Dan Itu Juga Turunan Dari Sistem Konstitusi Kita Dari Pancasila Yang Tadi Kita Bahas Dan Bagi Muhammadiyah Sebagai Darul Ahdi Wasyahadah Karena Dengan Itu Maka Kita Mesti Pertahankan Bagaimana Perkembangan Indonesia Kedepan Ini Bisa Lebih Maju Lebih Adil Dan Seimbang Dalam Kerangka Hubungan Antara Negara Dengan Masyarakat Negara Dengan Sektor Ekonomi Sektor Bisnis Dan Juga Hubungan Antara Bisnis Dengan Masyarakat Sekarang Secara Pribadi Saya Melihat Kita Ada Ketimpangan Karena Masyarakat Lebih Statusnya Lebih Terlemahkan Dalam Sekitiga Hubungan Antara Negara Bisnis Atau Market Dengan Masyarakat Sehingga Masyarakat Lebih Sebenarnya Lebih Tidak Beruntung Disini Oleh Karena Itu Disitulah Bagian Dari Kompleksitas Bela Negara Karena Bela Negara Bukan Hanya Kemudian Yang Dilatih Dengan Cara-cara Yang selama ini Kita Pahami Tetapi Mempertahankan Ekonomi Nasional Kita Yang Mendasarkan Kepada Pasal Tiga-tiga Untuk Kemakmuran Rakyat Itu Juga Berupa Bagian Dari Bela Negara Juga Dan Tingkatan Dari Bela Negara Itu Kita Perlu Kita Perjelas Level Strategiknya Menengah Dan Juga Level Di tingkat Bawah Sehingga Kita Bisa Mempersiapkan Indonesia Yang Lebih Baik Indonesia Yang Tidak Mengalami Kekacauan Sistem Penegaan Hukum Seperti Yang Sekarang Saya Melihat Masih Ada Kekacauan Dari Sistem Penegaan Hukum Karena Penegaan Hukum Dalam Proses Di Pengadilan Misalkan Yang Kasus Kecil Lebih Mengejar Kepada Hasil Atau Teks Yang Mengatakan Bahwa Yang Bersangkutan Itu Tidak Bersalah Tidak Tidak Perduli Dengan Apa Bagaimana Proses Yang Ada Ibu Dan Bapak Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Malam Ini Karena Sebenarnya Saya Melihat Ini Sudah Terlalu Malam Kita Sudah Sampai Pada Jam Jam 22.14 Jadi Sudah Melebihi Waktu Yang Biasanya Kita Lakukan Pengajian Pengajian Atau Pengkajian Di Rutin Bulanan Ini Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Rifki Kelihatannya Sebenarnya Masih Semangat Semangat Pengajiannya Orang Muhammadiyah Itu Seperti Semangat Militer Terus Tapi Kita Hentikan Saja Pak Haidar Nanti Yang Ingin Bertanya Bisa Doorstop Seperti Wartawan Itu Nanti Bisa Tanya Langsung Kepada Para Pembicara Kita Baiklah Pemirsa TVMU Di Seluruh Indonesia Dan Jamaah Pengajian Bulanan Muhammadiyah Demikian Pengajian Kita Pada Malam Hari Ini Satu Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Ada Survei The Economist Tahun 2014 Tantangan Kedepan Itu Ternyata Pak Ria Mejat Hasil Survei The Economist Yang Paling Siap Tentang Kesiapan Energi Misalnya Kesiapan Pangan Itu Adalah Amerika Dan Eropa Perang Kedepan Ada Perang Pangan Ada Perang Energi Dan Itu Kita Butuh Kesiapan Negara Dan Masyarakat Kita Terima Kasih Kepada Pak Ria Mejat Ria Hudu Yang Sudah Hadir Dalam Pengajian Ini Pak Haidar Bu Usnul Dan Mas Rifki Muna Sebelum Kita Tutup Pengajian Kita Ada Kenang Kenangan Pak Ria Mejat Dari Muhammadiyah Silahkan Silahkan Ada Kenang Kenang Dari Muhammadiyah Karena Bu Usnul Dan Pak Rifki Itu Tuan Rumah Dua-duanya Jadi Yang Kita Kenangan Tuan Rumah Menyaksikan Sekali lagi Terima 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 Mari Sama-sama Kita Tutup Pengajian Kita Dengan Bacakan Hamdallah Alhamdulillah Kurang Lebihnya Saya Daniel Anjar Siman Juntak Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sampai Terima kasih sudah menonton